Intro Kita bagi 3 sesi Om Pertama nanti pemabaran proyek dari Salmonation Terkait dengan update proyeknya Kemudian itu waktunya 15-30 menit maksimal Om ya Kemudian yang kedua kita akan ke tanya jawab Terus yang terakhir baru kita berpengundian dari GP-nya Karena malam hari ini ada GP-nya 50 dolar Masih-masih 10 dolar untuk 5 orang menang Terus 1 baju ekskipsi tax capital Oke silahkan Selamat malam teman-teman salam Ketemu lagi dengan saya Salmon Oke terima kasih Kemudian atas waktu dan kesempatannya Terima kasih teman-teman tax capital Founder-foundernya dan timnya Serta teman-teman member dari tax capital Dan juga teman-teman yang baru bergabung dalam tax capital Oke disini serunya tax capital adalah selalu berani untuk memberikan souvenir nih Kalau misalnya ada sebuah AMA Atau slide giveaway dari dev-nya itu Mereka berani untuk expose untuk memberikan sebuah souvenir Karena community adalah aset mereka sebenarnya Dan mereka juga sudah ada NFT NFT juga ada staking Guna untuk membiayai sebuah community That's good, that's good, luar biasa Itu sebuah kemajuan, jadi bukan cuma dari Dan AMA disini sebenarnya gratis semua Cuma giveaway-nya memang dari Apa namanya Developer itu sesuatu metode Atau bisnis yang good gitu loh Ya maka itu tax capital tidak dipungkiri lagi Beliau cepat berkembang Tax capitalnya Kembali ke Sebelum masuk ke materi Mungkin masalah Perbedaan Tadi sedikit Om Bli kurang menyebutkan Resale NFT Suaranya Om Salon Halo suaranya Halo Ya sekarang sudah jelas Udah Kemarin kita punya strategi Bagaimana menetapkan Initial price dengan Melibatkan crowdfunding Yaitu Tidak melupakan crowdfundingnya Karena kita ingin adalah Sebuah kebersamaan Makanya kami melakukan Resale NFT Nah NFT tersebut Ada kaitannya untuk Kedepannya Jadi Ada sebuah granti Jaminan bahwa Pembelian NFT tersebut Akan menjamin nilai NFT itu Tetap Misalnya Kita mau 2 BNB 1 NFT 1 NFT 2 BNB itu Kalian jual ke kami lagi Ke developer Itu tetap pakai 2 BNB Tapi Dengan sekelumin Dan juga Apa Itu hubungan kita Pastikan long term Takutnya nanti ada Perbedaan Secara Apa namanya Secara Emosional Atau misalnya Ada pemikiran Atau misalnya ada Masuk yang Info-info yang apa Atau ada kebutuhan Itu Kami coba hindari itu Lalu kemudian Sebenarnya faktor itu Sudah bisa kami handle Dengan buyback Membeli kembali Dengan 2 BNB Walaupun nanti NFT itu akan mempunyai Banyak benefit Dari fungsi staking Dari fungsi Dan lain-lainnya Seperti kalian bisa Baca sebelum-sebelumnya Tapi Yang paling Mendesak Untuk memutuskan ini Adalah waktu Waktu Kalau waktu ini Kita lewatkan lagi Saya takut sekali Momentum Momentum dari Teknik analisi saya Melihat Bahwa Bitcoin ini Mungkin akan terjadi Bullish trend Pada akhir Maret Dan mulai di Awal April Atau petang April Di sini kesempatan kita Bagaimana koreksi ini Oke kita masuk materi ya Ya oke Mungkin gini om Sebelum masuk ke materi Mungkin nanti Om Salmon bisa jelaskan Secara singkat Kami Karena kan Saya dengar kemarin kan Salmonation itu Awalnya Pengen Apa tuh Di launching Untuk jadi seorang Sekarang malahan Blockchainnya Saya dengar Sudah jadi Dan sudah tes net juga Om Nah itu Di sini Biar ada kejelasan Buat kami Sebenarnya Projeknya Om Salmon ini Mau kemana sih Kalau projek Sudah jelas Om Kalau kita itu Bergerak dalam Bilang blockchain Dan wadah Dan ekosistem Jadi blockchain itu Sudah jadi produk Dan itulah arahnya Sebenarnya Itu produknya Kalau Kalau misalnya Diberang Kenapa Kenapa gak Advisor Dulu ke Memo Salmonation Advisor Betul Maka ada beda Salmonation Sama Salmon chain Salmonation Produk Berupa barang Salmonation Jasa Nah Salmonation ini Kalau jasa Itu harus ada hubungannya Sama community Maka itu Saya bilang Oke Kita ciptakan produk dulu Sebab Saya mengalami kan Berapa bulan terakhir Saya advisor loh Saya advisor Walaupun Konsultan Tokonomik itu Julukan yang Dibikan oleh Misalnya Diucapkan Salah satu Diucapkan oleh Om Adehi Kan gitu Sempat Diucapkan oleh Om Adehi Akbar Tapi Belum resmi Jadi Konsultan Tekonomi Berdasarkan Masih ada Dua PR Yang saya Belum selesai Nah Kita coba Tapi gak ada Yang memakai Tetap aja Lahirnya Beginilah Projeknya Yang berjalan Saya pikir Oke Kalau misalnya Dengan jaya Siapa sih Salmon Siapa sih Dia Bisa aja Apa sih Berasih Oke Kita buktikan Bahwa Oke Saya ingin Adanya sebuah Kemajuan Tapi Karena Sebuah challenge Atau tantangan Yang diminta Oke Kamu Buktikan Dulu Dirimu Maka Kita buktikan Inilah Sebuah Pembuktian Dan juga Akan Berlangsung Ke Advising Ya kan Kita bisa Dengan Ini berjalan Baik dan Lancar Maka Berarti Kalau saya Berhasil Berarti Saya bisa Menurarkan Keberhasilan Saya kepada Kalian Gitu Nah Dengan Begitu Maka Kita akan Bisa menciptakan Sebuah Projek-projek Yang bisa Berkualitas Untuk Bangsa Kita Nah Istitulah Nanti akan Lahir-lahir Advisor Advisor Baru Dari SDM Yang kita Lahirkan Dari Informasi Edukasi Dan juga Praktik Pederapanya Bisa Langsung Jadi Kalau Siklus Sebenarnya Seperti Itu Jadi Kalau dulu Advisor Blockchain Serah Blockchain Advisor Oke Kita lanjut Ke Materi Materi Itu Seperti Biasa Teman-teman Kita Pasti Akan Melakukan Sebuah Yang Membosankan Dengan Membaca Sebuah White Paper Pasti Bosen Baca White Paper Kalau Terjeras Indonesia Menteri Saya Sudah Berulang Kali Dan Itu Sudah Ada Di Youtube Saya Ini Ada Sebuah Identitas Bahwa Ini adalah Idea Sebuah Idea Yang Lahir Sebenarnya Dari Kue Edi Yang Dari Bali Saya Ucapkan Lagi Nama Beliau Mudah-mudahan Beliau Tidak patuk Atau Bisa Bersin Atau Tidaknya Panas Semoga Beliau Sehat Selalu 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 Taman S Seperti Tadi Saya Jelaskan Sebuah Komuniti Dan Tujuannya Untuk Memudah Kita Mengelompokkan Untuk Sebagai Target Edukasi Dan Setiap Pelompok Itu Berdasarkan Daerah Harapan Saya Seperti Itu Lalu Apakah Kebatas Sama Daerah Saja Oh Tidak Sama Sebuah Organisasi Pun Juga Bisa Nah Jadi Tadi Saya Bocok Bicara Sama Salah Satu Pemurus Tarung Gerajat Di Kota Batam Kebetulan Saya Kayaknya Akan Direkomendasikan Untuk Menjadi Sekretaris Tarung Gerajat Wakilan Untuk Wilayah Kepri Jadi Disitu Kita Bicara Tentang Apa Namanya Pengembangan Dunia Kripto Dan Segala Macam Jadi Apakah Bisa Tarung Gerajat Nasi Tidak Bisa Jadi Itu Memudah Kami Mengelompokkan Sehingga Kami Akan Membuat Sebuah Schedule Bagaimana Meredukasi Mendidik Apa Namanya Mengajari Penerapan Informasi Dan Mengembangkan Idea Dan Skala Bisnis Dan Lain Lainnya Itu Fungsinya Harmonization Ini Sebutan Kata Harmonization Berasal dari Harmoni Dari Extra Kebetulan Sama Om Isman Waktu itu Saya Akhir Sekali Sama Mereka Dulu Harmonization Ini Untuk Advising Advisor Satu Dia Advisor Marketing Sama Artis Advising Itu Menjadi Sebuah Perdebatan Di antara Kami Tiga Waktu itu Karena Belum ada Namanya Literata Batasan Standarisasi Seperti itu Saya bilang Oke Saya mesti Fokus Terhadap Sesuatu Sesuatu Itu Apa Akhirnya Saya Kena suka Otak Kehitungan Jadi Akhirnya Tokonomik Gitu Karena Dulu Banyak Sekali Berapa Projek Yang Saya Review Tentang Tokonomik Tapi Mudah-mudahan Saya Sudah menjadi Sesuatu Yang Baik Oke Lagi Wipe Dibuat Di Indonesia Ini Sebenarnya Bukan Maksudnya Dibuat Made In Indonesia Wipe 1.1 Tentang Kami Bisa Teman-teman Baca Banyak Baca Ekonomik Ekonomik Segini Nanti Saya akan Jelaskan Teman-teman Pasti Sudah Baca Sisa Teman-teman Bertanya Lalu Kemudian Tentang Kami Blah-blah Sisa Dibaca Juga Terus Kemudian Penggunaan Matawan Kripto Ini Sejarahnya Bitcoin Sejarahnya Kriptogransi Dan juga Blockchain Pertama Saya koreksi Nanti Kalau Koreksi Om Indra Bisa Kira Kriptografi Itu Sudah Ditemukan Jauh Sebelum Bitcoin Dan Sebelum Blockchain Lahir Itu Kriptografi Nah Jadi Dari Komunitas Ini Didex Capital Juga Saya Belajar Banyak Sisi Teknik Juga Saya Belajar Banyak Jadi Kalau Ingin Mengetahui Tentang History Tentang Blockchain Dan Bitcoin Community Adalah Solusinya Tapi Komunitas Yang Tepat Komunitas Yang Tepat Lalu Kemudian Termination Seperti tadi Saya Jelaskan Nah Ini 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 Member Ataupun Juga Calon Investor Ataupun Juga Nanti Investor Kami Ini Adalah Guidance Guidance Dari Setiap Apa Yang Kami Lakukan Kami Akan Repeat Ini Kami Akan Mengulangi Ini Mengulangi Misinya Untuk Pencapaian Visi Jadi Visi Adalah Memujukan Blockchain Yang berbasis Contra Di Indonesia Menciptakan Ekosistem Yang Baik Dengan Senambungan Dan Bermanfaat Bagi Masyarakat Misinya Adalah Menciptakan Wadah Blockchain Apakah Yang lain Bisa Bisa Makanya Kami Cuma Bilang Wadah Jadi Bentuk Lebih General Umum Dan Itu Kita Ciptakan Supaya Bisa Bermanfaat Tuju Yang Memanfaatkan Kedua Adalah Melahirkan Atau Menciptakan Developer Yang Bekompetent Dan Credible Nah Ini SDM Berusanya SDM Itu Berarti Kita Bicara Teknologi Kita Bicara Edukasi Edukasi Skandarisasi Terus Kemudian Sebuah Regulasi Juga Sehingga Orang Mengetahui Satu Sosok Persen Itu Mengetahui Dari Sisi Teknik Kalau Dia Tidak Pemampuan Teknik Yang Mendasar Dia Bisa Tidak Tau Umum Seperti Saya Tau Umum Secara Teknis Terus Dia Harus Mengetahui Secara Bisnis Bisnis Ini Banyak Macem Ada Pemasarannya Ada Namanya Tokenomiknya Ada Pengembangan Networknya Dan Bagaimana Korelasinya Dengan Bisnisnya Atau Projectnya Itu Saya Harus Bisa Ada Partnership Partnership Itu Bukan Oke Gue Sama Lu Patungan Jadi Enggak Jangan Berpikir Yang Terkecil Itu Tapi Harus Berpikir Begini Saya Membuat Sebuah Project Ini Oh Itu Bisa Berhubungan Sama Saya Kita Bisa Berkerjasama Dengan Kerjasama Itu Akan Bisa Melayangkan Sebuah Benefit Yang Besar Buat Saya Dan Dia That's Partnership Jadi Harus Mengetahui Bisnis Lalu Kemudian Mengembangkan Komunitas Yang Baik Dan Menjaga Komunitas Nah Karena Blockchain Adalah Sebuah Komunitas Di dalam Blockchain Itu Ada Namanya Desk Capital Ada Namanya PCID Ada Namanya Token AC Token IDM Token WSPP Lain 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 Semua Itu Komunitas Developer Dan Investor Itu Komunitas Regulator Yang ikut Dalam Serta Dalam Yang ikut Serta Bapati Pun Masuk Komunitas Sebenarnya Seperti Itu Yang ikut Campur Dalam Ekosistem Blockchain Itu Itu Sebenarnya Komunitas Jadi Regulasi Pun Termasuk Komunitas Penciptanya Pencipta Regulasi Termasuk Komunitas Jadi Itu Kita harus Coba Mengembangkan Dan Saling Berkolaborasi Saling Berkira Untuk Bisa Apa Untuk Menjaga Industri Blockchain Dan Industri Teknologi Dalam Blockchain Dan Kripto Ini Lebih Baik Maju Untuk Kalau Kita Kita punya Tujuan Untuk Indonesia Tercipta Itu Semua Nah Itu Itu Akan Berulang Berulang Terus Untuk Mencapai Visi Kami Tadi Pengantar Silahkan Baca Salah satu Jaris bawahnya Blockchain Kita Itu Compitable Dengan FVM FVM Itu adalah Ethereum Virtual Machine Sisa Dibaca Mungkin Banyak Banyak Yang Tahu Kalau Enggak Banyak Tahu Silahkan Tanya Tapi Dibaca Dulu Enak Apa Itu Blockchain Pengertian Umum Kontrak Pintar Pengertian Umum Kasasi Yang Terjadi Dalam Kontrak Pintar Di Proses Ini Pengertian Umum Ekosistem Sudah Saya jelaskan Lebih Seperti Tadi Ya kan Setor Bisnisnya Banyak Token Pengertian Umum JFP Pengertian Umum DAPS Pengertian Umum NFT Pasti Sudah Pada Tahu NFT Itu Itu Pengertian Umum Ini Banyak Pengembangan NFT Bukan Cuma DAPS Banyak Sekali Pengembangan NFT Saat Ini NFT Sedang Dihubungkan Metaverset Token Dan Ekonomik Ini Pengertian Ini Ya Kalau Ini Dari Analisa Saya Persepsi Saya Terus Kemudian Ini Token Nomiknya Informasi Salmonition Mungkin Ini Yang Penting Pertama Adalah Kita Akan Peluncuran 17 Itu Peluncuran Token Token Namanya Salmonition Jaringannya Simbolnya Adalah SWI Ya kan Maksimum Supply Adalah 100 Juta Desimalnya 9 Lalu Ada Textnya 9% Setiap Transaction Ya Kalau Pengalokasian Ini Kami Jadikan Dari Satu Kami Kumpulkan Dari Satu Tujuannya Untuk Efisiensi Fee GAS Fee Teman-teman Kalau Kami Bagi Tiga Berarti Ada Kenaikan GAS Fee Juga Pengalokasian Ini Masuk Kedalam Anggaran Bisnis Mana Berdasarkan Skala Prioritas Seperti Itu Jadi Kalau Bisnis Itu Belakang Supply Awal Artinya Dikwidity Pool Supply Itu Adalah Rp50 Juta Dengan Dikwiditas Dikwidity Sebesar 250 BNB Harga Awal BNB Per BNB Segini Persuai Jadi Ini Initial Tract Teman-teman Yang 0,000 0,000 0,000 BNB Persuai Ini Initial Pricenya Itu Yang Kami Jamin Kami Jamin Untuk Menjaga Harga Initial Price Itu Segitu Artinya Mudah Menjaganya Saya Nggak Lihat Lagi Harga Harga BNB Tapi Melihatnya Adalah Supply Itu Maksimum Yang Rp50 Juta Dikwidity Purnya Itu 250 Jadi Untuk Menjaga Rp50 Juta Ini Saja Sudah Jelas Pasti 250 BNB Ada Ya kan Karena Itu Initial Price Kedua Kalau Misalnya Sudah Terjadi Transaksi Berarti Purnya Mulai Berkurang Purnya Bisa Rp40 Juta Bisa Rp30 Juta Seperti Itu BNB Bertambah Bagaimana Mengawasi Developer Supaya Tetap Menjaga Ini Bagaimana Kau Tahu Maka Itu Kami Akan Informasikan Supply Yang Kami Pegang Itu 50% Akan Dibagi Berapa Wallet Seperti Itu 10% Itu Yang Akan Saya Open Efektivitasnya Atau Kalaupun Juga Itu Dibutuhkan Tapi Di Open Artinya 40% Itu Kami Diamkan 40% Kami Diamkan Karena Itu Fungsinya Untuk Mendukung Kami Setelah Mainnet 10% Ini Akan Kami Lakukan Untuk Berjaga Jaga Maka Itu Ada Berapa Wallet Yang Kami Verify Artinya Keputusan Penggunaan Wallet Itu Tidak Boleh Keputusan Saya Sendiri Dari 40% Tersebut Kecuali Ini Karena Ini Nau Nanggungannya Kampanian Seperti itu Jadi Saya Harus Bertanggung jawab Kampanian Jadi 10% Ini Yang Mesti Saya Kelolah Jadi Ada Namanya Backup Supply Yang Bisa Dikelola Kalau Ada Keterbutuhan Nah Bagaimana Pengelolaan Ini Maka Saya Terapkan Sebuah Sistem Yang Saya Ciptakan Atau Saya Sebut dengan CSD CSD Itu adalah Securation Supply Saya Jual 100 Ribus Sui Saya Harus Punya Kewajiban Membeli 100 Ribus Sui Kalau Dibilang Lu Dibilang Mana Beli 100 Ribus Sui Ya Kan Ada Text Pengelolaan Cashflow Itu Sebenarnya Dari Text Untuk Biaya Anggaran Segala Macem Supply Ini Harus Fix Saya Harus Jaga 50 Untuk Menjaga Sikulasi Supply 50 Juta Tadi Di Dalam Jadi Kalau 50 Juta Itu Fix Di Developer Semua Yang Teman 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 Tidak Usah Khawatir Berarti Ada Sikulasi Supply Di Di Holder Cisanya Ada Di Pool Tetap Jumlahnya 50 Juta Sehingga Inisia Price Tetap Di Haga 0.00000 0.005 BNB Persui Sekian Kalau Om Dan Teman Teman Itu Bilang Kan Mesti Hitungan Dolar Gak Bisa Saya Gak Bisa Menjamin Dolar Kenapa BNB Itu Jawabannya Di Lock Di Kunci 6 Belah Tadi Saya Bersang Dapat Update Dari Tim Teknis Bahwa Lock Itu Gak Di Unit Crip Lock Itu Gak Di Di Pihak Tiga Gak Perlu Ngapain Perlu Duit Lagi Ngapain Perlu Duit Lagi Terus Lagi Bagaimana Kita Lock Sembira Dari Sampai Kontrak Oh Ya Sudah Terus Kalau Ada Teman Teman Yang Tawiri Silahkan Teman Teman Yang Punya Tim Taktis Melihat Apakah Itu Di Lock Silahkan Itu Tadi Cuma Drama Biar Sedikit Ada Drama Bukan Sombong Jangan Asumsikan Itu Cuma 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 Ingin Berhemat Untuk Menghemat 0,5 Sampai Satu BNB Kami Gak Mau Itu Karena Efisiensi Biasa Efisiensi Biaya Ini Sangat Penting Biar Apa Biar Kelaksananya Setelah Fair Launch Itu Telah Kanan Di Target Itu Saya Kada Pelit Kalau Misalnya Sudah Anjakan Itu Jadi Kemudian Jadi Koin Setelah Main Jadi Koin Nama Koin Nama Salmon Chain Simbol Sui Maksimum Suplay Tetap Kami Buat Sama 100 Juta Sui Tapi Decimal Koin Wajib 18 Decimal Koin Wajib 18 Lalu Kemudian Bagaimana Informasi Blockchain Kita Informasi Kita Konsensus Adalah Hapos Validator Adalah 21 Performanya Adalah TPS Itu Tuang lebih Plus minus 5 ribu Mudah-mudahan Nanti Besok Akan Kita Saya Kami Akan Adakan Event Video Untuk Testnet Ya kan Jadi Dia bikin Testnet Jadi Sayang Barang Aja Sih Lalu Kemudian Nanti Ada Berapa Senang-senang Digodok Sama Om Galuh Dan Om Bisnu Mungkin Sama Om Bim Ya kan Tujuannya Apa Untuk Salah Satu Serana Promosi Juga Memperkenalkan Bahwa Ini testnet Hasilnya Seperti Apa Ya kan Brand Awareness Itu Juga Penting Itu Merupakan Salah Satu Strategi Untuk Brand Awareness Lalu Kemudian Computable Computable FM Jelas Cross Support Support Smart Contract Support Tipe Contract Yang Tipe Contract Yang Yang Bisa Di Deploy Di Jaringan Sorry Teman-teman Saya Sudah Berapa Hari Ngomong Luluh Itu Adalah Tipe SRC 20 Dan SRC 721 S itu Apa Salmon C Kalau Misalnya BRC 20 Tau Bet Rized Sama Lah Kurang Lebih Sisa Dia Nanti Mau Pakai Apa Konsensus Saya Belum Baca Banyak Jadi Model Ekonomi Use Cash Stock Adalah Transaksi Token Dan Kota Pintar Yang Menggunakan Swiss Sebagai Cost Ya Itu Use Cash Jadi Kalau Misalnya Kita Bicara Produk Dan Use Cash Kami Sudah Selesai Tapi Ingat Produk Yang Kami Ciptakan Ini Belum Selesai Dalam Sisi Bisnis Harus Dikembangkan Harus Mempunyai Nilai Ekonomi Yang Lebih Besar Lagi Karena Kita Membangun Wadah Maka Itu Keterlibatan Komuniti Keterlibatan Apa Bisnis To Bisnis Bisnis To Government Itu Penting Sekali Education Itu Adalah Kuncinya Untuk Saya Bisa Menyelesaikan Masalah Atau Tantangan Itu Education Jadi Tahapannya Bagaimana Membangun Sebuah Edukasi Yang Benar Sekaligus Penerapan Praktek Dalam Blockchain Kita Itu Akan Menjadi Edukasi Yang Komplit Dan Sesuatu Yang Sangat Menarik Nah Sisa Kita Bagaimana Membuat Sebuah Platform Yang Menjembatani Kemudahan Mereka Menggunakan Atau Mengeplah Sebuah Proyek Di atas Blockchain Kita Dengan Protokolio Dari Sebuah Video Pen Test Dan Segala Macam Itu Akan Menjadi Protokolio Kita Itu Penawaran Yang Bisa Satu Bundel Topit Yang Bisa Dijelaskan Kepada Orang Dan Teman Teman Bisa Menjelaskannya Juga Oke Roadmap Ya Ini Bisa Dilihat Daeran Total Dua Roadmap Ini Kami Stretch Ya Artinya Misalnya Jatuhannya Estimasi Normal Itu Misalnya Dua Minggu Kami Stretch Jadi Tiga Empat Minggu Tujuannya Kondisi 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 Dan Ukraina Kondisi Regulasi Atau Misalnya Sebuah Takutnya Sebuah Kejadian Yang Luar Biasa Yang Bisa Mengganggu Gini Tapi Apabila Kami Seltai Momentum Itu Tidak Bisa Kami Tunda Lagi Jadi Kami Akan Maju Sampai Pada Periode Mainnet Nah Pada Periode Mainnet Ini Kami Akan Melakukan Budgeting Re-budgeting Re-budgeting Re-planning Re-partnership Menyelesaikan Itu semua Misalnya Kalau ada Partnership Oke Fine Kami Sudah Siap Mainnet Saat Ini Partnership Mesti Di-closing Closingnya Dengan Apa Legal Agreement Di Tim Kita Ada Perubanisasi Untuk Legal Agreement Lalu Kemudian Bentuknya Seperti Apa Sudah 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 Menjadi Tut Forsinya Perubanisasi Selama Masa Tesnet Tadi Tiga Bulan Jadi Saya Mencari Partner Bagaimana Dengan Peruban Dengan Ompian Dengan Tim Berdiskusi Oke Ini Partner Seperti Apa Kita Plotting Itu semua Setelah Itu Dilakukan Sekaligus Mengedukasi Ada Maksud saya Juga Kalau itu Sudah Dilempak Ke Bagian Ompian Atau Bagian Tim Kami Yang Lain Saya Teruskan Lanjut Ke Tahap Berikutnya Saya Bakul Edukasi Lalu Kemudian Terjadi Lagi Penawaran Atau Tawaran Kerjasama Sampai Pada Endingnya Menurut Kami Sampai Target Panjakan Mencukupi Untuk Kita Memulai Mainnet Agar Lebih Cepat Kita Finishing Dan Kita Plossing Semua Partnership Plossing Partnership Itu Bukan Cuma Masalah Legal Dan Ngomong Begini Karena Ada Sisi Teknis Kalau Kita Bicara Sisi Teknis Tidak Kena Klaim Sisi Teknis Terus Jadi Itu Harus ada Review Project Seperti Apa Ada Tes Teks Juga Dan Segala Macam Kami Harus Review Itu Semua Karena Itu Kalau Kami Luntukkan Di Mainnet Itu Fungsinya Sebagai Vital Vita 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 Kalau Itu Belum Ditemukan Berarti Kami Kembang Dan Itu Butuh Cepat Terus Berarti Om Akan Laksanakan Nanti Sebenarnya Sudah Dilakukan Kemarin Dari Bulan Februari Sebelum Ada Pengumuman Molo Laut Jadi PR Ini Sisa Kami Teruskan Jadi Nanti Kami Akan Announce Dan Kami Akan Coba Membuat Sebuah Wadah Informasi Buat Teman Teman Kalau Misalnya Ini Om Samung Kemana Ini Mana Tapi Pas Buka Web Dapat Informasinya Silahkan Kami Menyediakan Wadah Wadah Informasi Bukan Cuma Terus Tembay Di Telegram Terus Kalau 24 Jam Kami Tembay Di Telegram Terus Artinya Kami Tidak Bekerja Loh Kalian Mesti Takut Itu Tapi Kalau Tiba-tiba Oke Update Di website Onisio Pantas Kan Lama Dia Ke Amerika Cie Kalau Ke Amerika 20 Jam Misalnya Sampai Sana Ketemu Vitalik Misalnya Atau Misalnya Ketemu Elon Seperti Itu Untuk Apa Berampungkan Kerjasama Dengan Starlink Biar Tadi Yang bertanya Kalau ada Blackout Bagaimana Oh Tenang Tapi Bila Starlink Mudah-mudahan Om ya Jadi Bisa Saja Mudah-mudahan Impian Bisa Saja Jadi Itu Setelah Closing Itu Semua Dan Re-budgeting Sudah Sesuai Maka Kami Akan Mengumumkan Nons Satu White paper Yang baru Update Kedua Drop Map Yang Baru Ketiga MyNet That's it Setelah MyNet Nanti Ada Apa Apa Kami Lakukan Apa Kami Lakukan Dengan Peluncukan A Peluncukan B Peluncukan C Peluncukan D Sehingga Terus Nanti Gajah Samanya Yang Sudah Langsung Bisa Digunakan Dengan Si A Si B Si D Si C Sampai Projek Projek Yang Akan Kita Luncukan Apa Saja Si D Itu Banyak Sekali Jadi Saya Cuma Punya Waktu Tiga Beran Kalau Itu Belum Tercapai Maka Saya Peranjang Tes Untuk Apa Untuk Saya Tetap Masih Supaya Saya Tetap Bisa Menawarkan Dengan Satu Paket Complete That's it Itu Plendingnya Nah Ini Juga Butuh Bantuan Dari Community Artinya Untuk Bisa Membantu Terutama Kalau Dapat Dukungan Dari Kawan Developer Lokal Wah Luar Biasa Kita Bisa Bergerak Cepat Bisa Bridging Bisa Ada Aktivitas Di Jaringan Kita Itu Luar Biasa Nah Ini Dilakukan Semua Tuju Untuk Apa Ya Tadi Ada Terjadi Aktivitas Yang Tinggi Di Atas Jaringan Kita Karena Dengan Aktivitas Mereka Semua Maka Penggunaan SUI Misalnya Kita Tentok Penggunaan Tuit Penjualan Transaksi Pada Saat Ini Sisa Sisa 30 Juta SUI Di Dikuditipul 30 Juta SUI Ini Dengan Aktivitas Tadi Yang Banyak Maka Semakin Berkurang Karena Orang Membutuhkan SUI Untuk Setiap Transaction Semakin Berkurang Tapi Sikulasi Semakin Luas Dengan Kurang Sikulasi Suplay Yang Ada Dikuditipul Maka Akan Naikkan Jumlah BNB Di Kolateral Di BST Tapi SUI Sudah Pindah Nanti Sampai Pada Saat Ini Sudah Mulai Tipis Sekali BNB BNB Banyak Itu Kita Kek Close Bum BNB 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 Sikulasi Itu Terjadi Maka Supply BNB 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 Atau Value Karena Kalau Misalnya Teman-teman Yang Biasa Bermain Pooling Apa Farming Pasti Tau Kan Ada Intangible Eh Intangible Intermanent Loss Tapi Kalau Misalnya Teman-teman Developer Yang Membuka Pool Sudah Pasti Tau Kalau Supply-nya Tipis Semakin Sedikit Lagi Dari Apa Yang Dia Masukkan Pertama BNB Dia Pasti Makin Naik Itu Berarti Perbandingannya Berarti Harganya Akan Dan Perbandingan Antara BNB Juga Bagus Itu Sebenarnya Tujuannya Dari Sisi Produk Dan Ekonomisnya Tapi Apakah Cuma Sampai Situ Tidak Teman-teman Ini Serunya Ini Saya Tidak Sampai Selesai Situ Dari Pengembangan Bisnis Itu Kita Bisa Membuat Banyak Sekali Lapan Pekerjaan Nah Inilah Kembali Ke Visi Bagaimana Membuat Sebuah Projek Lampungan Dan Bermanfaat Pekerjaan Bisa Mengembangkan Sisi Foundation Itu Membantu Masyarakat Sikulasi Keuangan Itu Sudah Kuat Jadi Kita Bisa Mengajarkan Orang Bisa Membutuh Satu Capital Bisa Dikembangkan Sampai Exchanger Luar Biasa Luar Biasa Dan Apakah Om Ini Cuma Ngomong Doang Saya Rasa Tidak Bikin Tidak Kami Punya Planet Dan Tidak Itu Punya Budgeting Kami Punya Anjirannya Nggak Mungkin Saya Buka Di Sini Anjiran Anjiran Itu Itu Adalah Support Untuk Apa Yang Kami Lakukan Jelas Kami Setemua Dari Investment Atau Investor Artinya Kami Juga Terlibat Dalam Investasi Karena Kami Punya Kjakinan Tapi Ini Bukan Jaminan Harga Naik Saya Butuh Teman Teman Punya Keraguan Dalam Melakukan Transaksi Di Projek Kami Keraguan Itu Tetap Akan Menyadarkan Teman Teman Bahwa Anda Harus Mas Pada Tujuan Anda Adalah Ingin Mencari Profit Jadi Maka Itu Kami Lepas Tangan Terhadap Market Pasar Itu Teman Teman Yang Kendalikan Bukan Kami Kalau Teman Tangan Harganya Ya Nggak Bisa Siapa Yang Bisa Jaga Harga Yang Jelas Pertanyaan Itu Tidak Relapan Kada Kami Apabila Kami Memasukin Kami Sudah Punya Modal Masuk 250 BNB Jadi Itu Hanya Untuk Menjaga Price Initial Price Jadi Pada Saat Harganya Turun Pada Harganya Inisial Itu Pasti Cuma Ada Satu Eran Lagi Ke Atas Yang Ke Bawah Kenapa Lohnya Cuma 6 Bulan Karena Saya Takut Kayak Pentek Dulu Kejadian Versi 1 Versi 2 Ada Yang Loh Sampai 100 Tahun Mati Sekarang Kemarin Versi 2 Gak Lama Ada Reset Reset Kontrakan Jadi Maksudnya Kita Mesti Ulang Lagi Kontrakan Coba Kita Nanti Versi 3 Entah Berapa Bulan Lagi Maka Lebih Banyak 6 Bulan Saja Nanti Om Ambil Enggak Ngapain Investasi Blockchain Habis Begitu Banyak Begitu Lama Waktu Sebesar Banyak Cost Yang Dikeluarkan Jadi Enggak Ngapain Kalau Sampai Dari tokoh-tokoh Masyarakat Tidak Tidak Ada Niatan Untuk Namanya Rukul Karena Investasi Kami Secara Konvensional Itu Lebih Besar Waktu Yang Kami Habiskan Lebih Besar Dan Cita-cita Kami Itu Lebih Luas Kami Kami Hadir Disini Adalah Untuk Mencapai Dan Menggapain Cita-cita Kami Semua Untuk Teman-teman Developer Untuk Teman-teman Community Dan Membawa Perubahan Yang Lebih Baik Bahwa Kalau Saya Kami Berhasil Maka Bisa Teman-teman Yang Memberikan Apa Yang Seperti Kami Berikan Metodenya Sudah Bisa Satu Modal Sendiri Masuk BMP Kedua NFT Resell NFT Untuk Menjaga Initial Price Jadi Teman-teman Investor Merasa Tenang Walaupun Nyangkut Di Atas Saya Ngomong Direkti Nyangkut Di Atas Tidak Ngerti Analisa Nyangkut Di Atas Turun Turun Kalau Tidak Punya Initial Price Anda Akan Punya Apa Namanya Ya Jadi Abu Ya Ya Karena Tidak Punya Bottom Price Tidak Punya Initial Price Ya Turun Sampai Ya Sampai Supply Itu Benar-benar Habis Habis Itu Habis Masuk Ke Dequidity 100% Masuk Dequidity Pool Tapi Kalau Anda Punya Initial Price Dia Sampai Turun Sudahlah Bentar Inisial Ngapain Lagi Ada Decision Yang Bisa Diambil Mau Menyentuk Initial Price Yang Pertanya Sudah Turun Bisa 70% Turun 40% Mau Mencapai Initial Price Ya Sudahlah Gue Apain Cut loss Bentar Lagi Juga Kalau Siapa Itu Matur Atas Lagi Karena Sudah Nggak Bisa Kebawah Lagi Inisial Price Jadi Dia Pasti Naik Itu Akan Membantu Teman-teman Untuk Mengambil Sebuah Decision Makanya Kami Tetap Akan Menjaga Initial Price Itu Memang Wajiban Tapi Kalau Bila Kami Membutuhkan Sebuah Fund Yang Fast Karena Kami Punya Modal 290 BNB Oke Kami Pakai Dulu Nanti Kami Kembalikan Kenapa Ada Kepentingan Contoh Begini Kepentingannya Tiba-tiba Binance Oke Sama Listing Di Binance Gue Kurang Gue Mesti Jual 500 500 ribu Apakah Saya Diem Aja Kalau Saya Diem Pasti Ada Boblok Lo Udah Tau Masuk Binance Setengah Mampus Lo Malah Gak Mau Masuk Dan Orang Pertama Kan Bodohan Ya Udah Saya Jual Dulu Masuk Binance Anda Senang Kayak Bayar Kembalikan Untuk Menjaga 50 Juta Itu Kejadian Seperti Itu Penggunaan Suplek Kosong Artinya Tanggungjawab Juga Kepada Publik Terus Kemudian Setelah Mainnet Om Berarti Bisa Jual Suplek Kosong Nanti Kami Punya Rencana Besar Tentang Pengalokasian Suplek Kosong Dan Tidak Akan Menjanggu Namanya Jumlah Suplek 50 Juta Terus Sudah Sampai Sampai Mainnet Sampai Program Yang Jelas Kalian Juga Bisa Melihat Dan Kalian Mungkin Akan Aneh Aja Kok Bisa Tapi Nanti Saya bawa Kejutan Itu Nanti Kita Lewat Satu Step Tahap Sudah Selesai Kita Masuk Tahap 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 Mainnet Ya kan Dan Itu Harus Ada Hasil Hasil Semoga Ini Semua Bicara Itu Tentang Light paper Dan Penjelasan Sedikit Ini Tadi Ada Double Oke Oh Sudah Selesai Oke Kali Ini Pasti Teman Teman Penasaran Memang Sudah On Jangan Cuma Ngomong Doang Sudah Banyak Terima Yang Sering Ngomong Doang Tapi Nggak Jadi Blockchain Nya Alah Jangan Jangan Cuma RPC Paso Ya Om Fian Nanti Biar Oke Selanjutnya Kita Tampilkan Sisi teknis Dari Salmon Nation Silahkan Om Fian Langsung Tate Halo Om Fian Resi disini Ya Halo Bli Hadir Langsung Di dema Om Fian Silahkan Om Fian Kita Bisa Om Salmon Nggak Di akhir Untuk Untuk Apa Namanya Mang Uji Tes Net Ya Ya Kalian Bagi Bagi Nanti Masalah Terakhir Pasti Ambil Pertanyaan Dan Susah Nanti Diselap Untuk Oh Gitu Ya Udah Pocorin Sedikit Aja Om Fian Sedikit Ya Maksudnya Apa Nama Bener Nggak Dari Salmon Nesan Blokir Nya Udah Jadi Gitu Loh Sese Screen Ngapain Informasi Pratek Langsung Enak Gitu Ya Orang Pratek Langsung Orang Kita Test Oh Gitu Kalau Ngomong Domo Kembali Lagi Cuma Om Do Nanti Ini Kawan Kawan Ini Jaringan Testnet Dari Salmon Chen Kita Kasih Nama Jaringan Salmon Chen Testnet Kemudian RPC Nya Adalah Wallet Eh Wallet Sorry Link Yang Terhubung Sama Jaringannya Salmon Chen Ini Teman Teman Nanti Bisa Bisa Dapet Link Ini Dari Bang Salmon Atau Nanti Bisa Dipinat Di Grup Mbak Bri Terus ID Rantainya Sekian Cukup Banyak Ada 6 Digit 28 Oktober 1928 Hari Sumpah Kemudah Oh Oke Itu Artinya Aku Beritahu Om Salmon Suri Terus Ada 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 Maknanya Ternyata Memang Memang Kita Paling Aneh Ada 6 Digit Memang Oke Tapi Ada Angka 8 Aku Suka Om Oh Iya Nah Ini Wallet Yang Udah Terkoneksi Dengan Apa Jaringannya Blockchain Dari Sui Atau Salmon Chain Disini Kalau teman-teman Ada Wallet Bisa Dikirim Aja Ke Bli Nanti Biar Aku Coba Kirim Seldonya Tapi Ini Masih Tes Net Apa Trafer Dulu Om Biar Saya Kan Selesai Nanti Om Melayu Kita Puji Trafer Dulu Iya Kemana Trafer Saya Minta Wallet Om Saya Minta Wallet Om Kemudian Saya Screen Sisa Saya Kirim Lewat Chat Aja Oke Minta Adres Wallet Om Om Tau kok DM 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 aja Om Siap Siap Sorry Jadi kalau teman-teman bisa lihat ya Sudah ada dua Ya kan Sudah ada dua Saya online Metamask juga Saya yang punya paling banyak Kebetulan Tapi Pelit Bagi Om Cuma Seribu Orang Gaspingnya Murah banget Om Cuma Satu Gue Mau Bikin Ya Oke Ada dua Juta Tau Saya Ya ada Om Ada Iya ada Dua Juta Tadi itu Aku pakai Akun yang Lain Yang Mantas Ini Share-nya di mana Di grup kita ya Apa di mana Saya share ke ini Ke Apa namanya Ke PM Oke Tele ya Nanti sekarang Nah sekarang Saldo saya Ada Satu juta Sementara sekian Bang Salmon Mau kirim berapa Bang Salmon Yang mainat aja Bang Adres aja Belum Udah Mana Astaga Aku kirim ke Salmon Yang Suri 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 Astaga Minta Itu Disangkat Itu Podcast Camp Aku Sekarang Pasang Timernya Om Salmon Pasang Timernya Kira-kira Berapa Berapa detik Ya kita Lengkuk Ya ini Makanya Kita Praktek Ya kan Itu Saya akan Kirim Triple Lapang Ini angka Bagus Ya Satu juta Lagi Kepala Kan Dua Kalau Enggak Seratus Ribu Jadi Dua juta Berubah Enakan Ini Saya Pasen Pastor Ya kan Suri Sebanyak Rp100.000 1,2,3,4,5 Ya kan GSP-nya Satu go away GSP-nya 21 Ya kan Next Ya kan Rp100.000 Ya Lihat Confirm Siap Siap Pending Tuh Desen Dua kesen Nong Kok belum masuk Oh ya Itu Nah Jadi Berapa Berapa Tiga Sampai Lima Detik Ya Kalau Lebih Seperti Itulah Karena Ini Kayak Lama Banget Coba Coba Lagi Ya kan Jadi Jadi Itu Sudah bisa Send Ya Masuk Ya Confian Saya Masih Penasaran Masa Ya Kemarin Cekup Sekali Coba Itu Berapa Terus Rp100.000 Lagi Nanti Lama Habis Ini Apa Nih Bending Loh Tep Belum Masih Roding Di Metamask Ya Ini Dihitung Itu Pas Ini Sudah Kesen Nih Om Sampai 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 Masuk Sudah Masuk Ya Cepat Koneksi Internet Ya Udah Itu Satu Silahkan Adit Kampian Sudah Bisa Ata Daringan Oke Lanjut Apa Om Sorry Itu Bikin Poker Deploy Bang Salmon Gak Bilang Bilang Bang Salmon Gak Bilang Bilang Sebenernya Aku Kena Harus Buka Ini Oke Nanti Aku Lanjut Lanjut Biar Gini Biar Gak Langsung Selanjang Nanti Ajalah Terakhir Ya Biar Buka Bajut Ya Boleh Dan jelaskan Udah dikasih Ophone Sedikit Bocoran Dari Boksen Kita langsung Aja ke Sesi Tanya-jawab Om Ya Ada Om Joseph Ilis Tadi Gak sabar Silahkan Om Joseph Ilis Tanyaannya Terima Terima kasih Bang Bli Malam Om Salmon Ini Yang Saya Lihat Ini kan Proyek Dari Salmon Dan Salmon Nesia Ini Kan Cukup Banyak Dan Memakan Banyak Untuk Orang-orang Yang Di Dalamnya Ini Apakah Ini Semua Akan Terselesaikan Di Tahun 2021 Ini Untuk Semua Proyek Yang Akan Dilakukan 22 Soalnya Ini Kemarin Proyeknya Udah Mulai Di 2021 Dari 3 Bulan Yang Lalu Kemungkinan Itu Sampai Saat Ini Sudah Ada Ijin Yang Mana Yang Sudah Kita Miliki Dari Semua Proyeknya Itu Terima kasih Terima kasih Silahkan Langsung Jadi Sebenarnya Gini Om Riset Dan Ini Sudah Dilakukan Dari Berapa Tahun Yang Lalu Sisa Selama Proses Itu Sebuah Bujukan Sebenarnya Proyek Ini Akan Dilaunching Di Luar Negeri Saya Bidang Oke Jangan Ini Buat Indonesia Kasih Kesempatan Buat Kita Buat Kami Saya Mewakili Kami Saya Ingin Jangan Kita Sebagai Money Oriented Tapi Kita Lupa Atas Lokal Karena Proyek Ini Sangat Menjual Jadi Jadi Ya Ini Menjual Dan Lebih Benefit Di Luar Negeri Ya Saya Kasih Kesempatan Kepada Kami Saya Bila Akhirnya Itu Oke Lalu Kemudian Dia Tanya Apa What's Your Plan Apa Apa Strategi Kamu Karena Orang Indonesia Itu Sedikit Penggunanya Orang Indonesia Itu Ini Kamu Enggak Kamu Kamu Tidak Dilapangan Saya Dilapangan Argumen Itulah Akhirnya Sebuah Pemutusan Mereka Oke Baik Saya Percaya Saya Yakin Itu Jadi Amanah Saya Itu Salah Satu Kalau Bisa Ditanya Apakah Akan Rukul Apa Enggak Enggak Itu Amanah Saya 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 Punya Tanggung jawab Bukan Cuma Masalah Nilai Harga Kalau Misalnya Nilai Harga Saya Bikin Proyek Saya Udah Enjoy My Life Dengan Staking Saya Seperti Itu Ini Masalah Bagaimana Saya Bisa Masa Depan Keluarga Dan Teman Teman Seperti Itu Dan Juga Impian Impian Teman Teman Yang Ingin Mengubah Hidupnya Dalam Dunia Cripto Dan Blockchain Ini Kesempatan Kita Harapan Saya Dengan Developer Developer Lokal Tapi Kita Kalah Dalam Persen Sisi Teknologi Maka Itu Ini Harus Menunjukkan Kenapa Yakin Dengan Proyek Proyek Itu Proyek Kita Masuk Sangat Cepat Artinya Kita Melunjukkan Ini Sangat Cepat But Waktu 2-3 Tahun Untuk Sampai Test Belum Ecosystem Sedangkan Kita Sudah Mulai Dengan Blockchain Yang Kita Tawarkan Dengan Up to Dead Saat Ini Sistem Hapos Dengan Up to Dead Present Day Kita Konsentrasi Ke Ecosystem Ecosystem Ini Saya Sendiri Menggunakan Network Kami Hubungan Hubungan Kami Untuk Memperkenalkan Blockchain Dan Kami Melihat Ada Tentang Ingin Ketahuan Government Crypto Dan Blockchain Ini Harus Kita Lakukan Saat Ini Saya Berang Masalah Proyek Itu Jadi Apa Tidak Sebenarnya Proyek Itu Banyak Indonesia Ini Sisa Mereka Mau Berpartnership Ata Tidak Itu Pertanyaannya Kalau Mereka Tidak Mau Berarti Saya Tidak Bisa Memaksa Walaupun Tujuan Saya Seperti Ini Artinya Kami Harus Mempunyai Harus Bergerak Untuk Menyiapkan Itu Semua Nah Kalau Ditanya Om Bagaimana Kesiapanya Saya Boleh Bocok Om Fian Ya Mohon Maaf Om Fian Ya Kalau Wallet Sudah Didevelop Om Fian NFT Market Price Itu Rencananya Kita Tidak Sama Dengan Dex Capital Itu Sudah Didevelop Lalu Kemudian Apalagi Om Banyak Benar Banyak Si Om Fian Itu Intinya Vital Vital Itu Kami Sedang Develop Dan Adalah Bagaimana Bekerjasama Dengan Light Dex Yang Saat ini Berangkat Akan Nonchip Kita Akan Lihat Kalau Berisah Seperti Itu Bagaimana Hasilnya Hasil Mereka Punya Tim Kalau Bagus Mereka Kan Cross Kenapa Tidak Cross Dengan Salmon Cain Kami Juga Punya Topi Tiba Dengan FM Juga Why Nah Kalau Kita Butuh Cepatan Seperti Itu Om Mungkin Langsung Fokus Terkait Dengan Izin Yang Sudah Dikat Sekarang Apa Jadi Gini Kaitannya Tentang Izin Projek Izin Projek Yang Akan Dikembangkan Atau Izin Projek Kami Kalau Kami 62014 KBLI Yaitu Izin Pengembangan Projek Projek Lain-lain Terus 62012 620 Blablabla Itu Banyak Maka Itu Kami Punya Namanya Kami Dalam Tim Kami Bukan Cuma Teknik Saja Orang Beliau Adalah Lulis Lulis Berjangka Dan Lulis Sisi Hukum Perdata Dan Jadi Arahan Beliau Akan Jadi Panduan Kami Karena Saya Menurut Hukum Harus Punya Yang Bisa Mengarahkan Kita Setelah Regulasi Termasuk Juga Untuk Kebapeti Termasuk Internasional Beliau Sedang membeli Bungku Internasional Kita Go Internasional Dengan Standarisasi Kemudian Bicara Tentang Aistor Itu Akan Kami Lekatkan Kami Akan Setelah Itu Semua That's Our Project That's Our Itu Kita Punya Memang Saat ini Yang mau Manajemen Saya Besok Kalau Beratua Kenjantian Siapa Yang mau Manajemen Ada Benefitnya Seperti Ini Dapat Vila Dapat Ini Silahkan Terima kasih Komitmen Selanjutnya Ada Om Irenius 88 Silahkan Om Selamat Malam Om Ya Malam Malam Mau bertanya Itu kan Saya tadi Abis Lihat Website Punyanya Salmonation Salmonchain.com Itu Saya Lihat Ada di Tokenomics Ada cadangan 10 juta Sui Itu Maksudnya Apa ya Om Bisa Tolong Jelasin Terus Satu lagi Satu lagi Untuk yang Pajak Pajak Itu Ada 9% Itu Kenapa 9% Itu Dari mana Apakah Sudah Ada Ketentuannya Berlaku Atau Ada Rumusnya Atau Gimana Ini pertanyaannya Menarik Nanti Dari Pertanyaan Ini Bisa Menginspirasi Juga Ada developer Di sini Bisa Langsung Kenapa Matanya Begini Begini Arisa Ini Soalnya Menarik Resert 10% Biasanya Peralokasi Cadangan Cadangan Itu Adalah Sebuah Supply Yang Kita Belum Tahu Kegunanya Seperti Apa Kita Ambil Contoh Disitu Tidak Ada Alokasi Supply Untuk Listing Apakah Itu Akan Stagnar Dan Pasti Sure Pasti Akan Penggunaan Seperti Itu Tidak Jadi Gini Makanya Saya Bila Pada Saat Kita Mau Mainnet Kita Akan Re Budgeting Dari Sisi Distribusi Alokasi Supply Segala Macam Terpenting Adalah Bagaimana Menjaga Initial Price Jadi Supply Maksimum Di Liquidity Pulse Itu 50 Kalau Supply Di Defector Itu Akan Digunakan Pada Saat Situasi Kondisi Mau Mainnet Karena Apa Agreement Perjanjian Deal Kerjasama Partnership Dan Segala Masa Itu Kan Terjadi Sebelum Mainnet Dan Itu Butuh Namanya Pengalokasian Bagaimana Pengalokasian Itu Apakah Kami Membuang Tidak Tidak Nah Makanya Saya Bila Kami Mempunyai Konsep Yang Belum Bisa Kami Buka Nanti Pas Menjelang Mainnet Barusan Kami Akan Non Ya Kan Karena Itu Strategi Bisnis Kalau Strategi Bisnis Ketauan Berarti Arah Main Cacau Kita Ketauan Nah Ketiga Kenapa Mesti 9% 9% Itu Kami Tetapkan Untuk Percepatan Percepatan Apa Kami Mempunyai Anggaran Dan Saya Punya Estimate Price Yang Bisa Kami Jangkau Secara Mudah Estimate Price Itu Estimate Untuk Menganggarkan Apa Yang Kami Kerjakan Termasuk Dari Sisi Promosi Operational Biaya Apa Namanya Event Biaya Banyak Sekali Saya Tidak Bisa Buka Jadi Kenapa Saya Tidak Bisa Buka Ini Serunya Karena Itu Anjaran Yang Saya Harus Klaim Sebenarnya Ke Company Tapi Kalau Company Diklaim Terus Kita Tidak Tidak Mandiri Saya Klaim Ke Company Berarti Company Menguasai Validator Harapan Saya Adalah Ini Lucu Saya Sama Company Saya Ingin Saya Ingin Blockchain Ini Independent Tetap Dikuasai oleh Publik Atau Community Maka Itu Company Bila Oke Karena Saya Modali Dan Kita Kembangkan Dan Kami Men-support Pasti Kami Jumlah Validator Oh Yes Saya Bila Pasti Karena Kepaturan Manage Itu Minimal Empat Validator Oke Sisanya Bagaimana Oke Kita Manage Sebaik Mungkin Kita Manage Sebaik Mungkin Jadi Bagaimana Itu Keputusannya Nanti Makanya Saya Bila Ada Sebuah Tahap Semua Di Review Sesuai Dengan Apa Yang Kita Lakukan Saat Ini Report Itu Itulah Biar Saya Tidak Membali Company Jadi Kita Punya Kebebasan Freedom of Financial Terjadi Freedom of Will Terjadi Sehingga Bisa Kreatif Bisa Tanpa Ada Campur Tangan Yang Ketiga Terutama Perusahaan Seperti itu Tapi Perusahaan Tetap Harus Dapat Benefit Disitu Karena Kita Masih Ada Hubungan Kelanjutnya Tentang Meningkatkan Value Perusahaan Karena Kami Tidak Mereka Mengembangkan Big Data Blockchain Nah 9% Itu Estimate Jadi Sudah Kami Hitung Jadi Kami Membutuhkan Dengan Range Rata-rata Oh Ini Tidak Bisa Kalau Dipaksakan Mepet Kami Mesti Menjaga Di Angka 9% Akhirnya Kami Tentukan Di Angka 9% Yang Paling Cocok Dan Bisa Kami Jangan Tau 9% Itu Om Oke Terima kasih Om Salah satu Jelas ya Om WNN888 Terima kasih Om Kalau Saya Lihat Yang Namanya Projek Blockchain Itu Kan Butuh Dana Yang Bukan Besar Lagi Sangat Super Besar Sekali Tapi Luar Biasanya Super Dari Salmon Nation Saya Lihat Semesta Mempertemukan Tim Yang Sudah Dilevel Aktualisasi Diri Dari Salmon Nation Tidak Ada Kepikiran Membayar Mereka Lagi Memang Tim Di Belakang Yang Saya Lihat Mendedikasikan Ini Untuk Indonesia Seperti Itu Selanjutnya Ada Michael Kelly Silahkan Mungkin Satu Pertanyaan Yang Terbaik Ya Banyak Seperti Yang André Ini Om Michael Salam Malam Tadi Saya Sempat Ikuti VJP Group Salmon Nation Tadi Kan Salmon Bilang Salah Satu Tujuan Kenapa Ada Salmon Chain Ini Bisa Dikatakan Memperbaiki Nama Indonesia Di Komunitas Kripto Yang Dimana Kata Salmon Tadi Kita Sudah Terkenal Banyak Dengan Developer Developer Yang Baiknya Dengan Project Scam Nah Bagaimana Om Jika Nanti Salmon Chain Sudah Running Blockchain Sudah Jalan Dan Banyak Developer Sudah Gabung Sudah Token Di Salmon Chain Tapi Ternyata Banyak Developer Yang Melakukan Scam Ini Di Salmon Chain Nah Pertanyaan Saya Apakah Tim Salmon Ada Seperti Filter Developer Yang Bergabung Atau Tindakan Pencegahan Atau Seandainya Tidak Diminta-minta Jika Sudah Terjadi Ada Banyak Developer Yang Melakukan Scam Di Salmon Chain Apa Yang Akan Dilakukan Oleh Tim Developer Salmon Chain Terima 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 Saya akan Menjawab Pertanyaan Itu Tapi Sebelumnya Saya Coba Membuka Minded Teman-teman Dulu Teman-teman Bicara Terhadap Developer Blockchain Ini Saya Bukan Project Kepan Kami Blockchain Dan Ecosystem Itu Satu Jadi Gini Kami Kita Tetap Pada Hukum Semua Blockchain Semua Orang Punya Kebebasan Dia Selama Pegang Sui Dia Bisa Membuat Mem-Deploy Seperti Makanya Saya Bila Kalo Kita Kasih Totor Kita Tahuan Kedua Mereka Bisa Membuat Project Di atas Jaringan Kita Terus Apa Sui Lakukan Apa Developer Blockchain Lakukan Karena Indonesia Ini Kita Kekuangan Satu Fasilitas Pendidikan Edukasi Edukasi Tentang Blockchain Dan Kripto Kripto Ini Ada Bisnis Ada Ada Bisnis Manajemen Ada Cripto Manajemen Nah How to Manage Cripto Manajemen Karena Kalo Bisnis Manajemen Mungkin Di Kuliah Bisa Bisa Bajar Tapi Cripto Manajemen Ini Kan Belum Ada Cripto Manajemen Baginya Adalah Ditekonomik Nah Ini Kita Ada Edukasi Dulu Satu Kedua Ini Adalah Isu Bagaimana Memvalidasi Ini Sebuah Isu Isu Pemasalahan Yang Ada Dalam Teknologi Ini Merupakan Sebuah Peluang Untuk Menciptakan Sebuah Platform Untuk Memvalidasi Itu Sebenarnya Dengan Bekerjasama Dengan Misalnya Dengan Kami Samonesen Punya Sisi Konsultan Ada Sama Tim Audit Sama Polis Cripto Misalnya Sebenarnya Sehingga Anda Mempunyai Sebuah Teknologi Yang Mempunyai Nira Ekonomi Ekonomi Seperti Itu Kami Sebagai Tim Dokter Oke Projek Kamu Seperti Apa Kalau Minta Support Kami Kami Harus Tahu Projek Seperti Apa Kerjasama Kamu Seperti Apa Bisnis Plan Kamu Seperti Apa Rencana Kamu Kedepan Seperti Apa Tujuan Mulia Kamu Apa Itu Tugas Kami Kalau Dia Minta Support Kecita Tapi Kalau Dia Tidak Minta Support Dia Menunjukkan Itu Bukan Kami Tapi Idea Dia Teman Teman Harus Bisa Melihat Apakah Ini Bermanfaat Bermana Seperti Itu Jadi Harus Dibadakan Saat Ini Mungkin Karena Baru Kita Mempunyai Devi Blockchain Yang Bisa Membuat Kontrak Pinter Ini Kesempatan Emas Buat Developer Yang Baru Untuk Bicara Langsung Sama Developer Blockchain Untuk Mendapatkan Support Apabila Anda Mempunyai Idea Baru Kita Ambil Contoh Banyak Projek Bagus Di Binance Smart Chain Tapi Tidak Dapat Support Sama Pemilik Blockchain Kenapa Tidak Kenal Ketemu Muka Cuma Kedat Di Twitter Telefon Atau Ngomong Langsung Susah Nah Sekarang Punya Kesempatan Emas Jadi Tapi Jangan Disamakan Maksudnya Ini Kita Punya Porsi Yang Berbeda Beda Tapi Kalau Misalnya Itu Projek Dari Tim Kita Bukan Dari Developer Sam Chain Tapi Dari Sam Nation Walaupun Tim Teknisnya Sama Tapi Developer Sam Nation Mengedukasi Dan Menarik Developer Lain Yang Ingin Bergabung Yang Punya Komitmen Untuk Mengembangkan Projek Yang Mereka Ciptakan Di Sam Nation Jadi Itu Wadah Juga Wadah Komunitas Projek Kita Luntukkan Di Sam Nation Nah Itu Kan Berarti Tidak Langsung Itu Melalui Proses Internal Auditan Penjelasan Presentasi Kebutuhan Penyelesaian Isu Dan Lain-lain Maka Itu Pasti Akan Bagi Kami Support Karena Internal Kami Sendiri Terus Berarti Bukan Nggak Agil Kalian Berani Dulu Enggak Itu Dulu Om Poinnya Jadi Ada Bedanya Oke Terima kasih Om Salman Oke Ada komentar Michael Kelly Terasa Tidak Jelas ya 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 Sudah Tukup Lanjutannya Sedikit Mungkin Singkat Aja Om Salman Kira-kira Yang Membedakan Salman Chain Dengan Blockchain Yang Sudah Running Sehingga Ada Alasan Yang Mendasar Alasan Yang Kuat Bagi Developer Baik Yang Mungkin Calor Developer Maupun Yang Projek Yang Sudah Mereka Jalan Mendekat Salman Chain Mudah Saya Selalu bertanya Apa Yang Kita Di Jaringan Yang Compatible Dengan FM Berarti Kita Kurang Lebih Ada Serupa Dengan Ethereum Tapi Kita Lebih Advanced Seperti Itu Sebenarnya Kita Keluangan Dari Hobby Chain Yang Hobby Chain Ini Yang Terkenal Percentage Di atas 98% Tersempurnaan Blockchain Dan Bugs Sangat Kecil Dan Ini Kita Modify Dan Kita Ini Pentes Kita Lepas Pentes Ini Jadi Kalau Dibilang Perbedaannya Bagaimana Saya Ambil Kalau Dari Sisi Blockchain Ini Lebih Plus Minus Saja Solana Juga Demikian Walaupun Dibilang Dari Scrap Tapi Dia Punya Banyak Bugs Terbukti Kemana Colongan Berapa Banyak Dari Bridging Dia Kemudian Dia Punya Competible Sama Ethereum Enggak Dia Berarti Blockchain Dengan Ecosystem Sendiri Yang Saat Ini Sudah Bergelut Bagaimana Bisa Competible Masuk Dalam Jaringan Ethereum Jaringan Ethereum Itu Ecosystem Ethereum Yang Besar Ada Binance Ada ETH Ada Segala Macem Kita Hidup Disitu Jadi Pasar-pasar Saya bilang Oke Trosinnya Gampang Mudah Dramatik Dengan Polygon Mudah Oke Kita Pusing Itu Terus Yang Paling Membedakan Apa Disana Ada Salmon Disana Ada Salmon Satu Jelas Dari Awal Kita Transparan Dari Awal Kita Transparan Kita Ngomong Kemarin Ada Cerita Dari Om Isma Punya Tempat Investment Kepada Solana Dijanjikan Dengan Capital Return Nah Disini Gak ada Investor Kita Modal Sendiri Jadi Kita Punya Kekuatan Ekonomi Saya Rasa Pemilihannya Seperti itu Yang Sangat Mendasa Kita Transparan Sekali Fair Loss 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 Ada Gak Fair Loss Seperti Ini Nggak Mereka Pasti Ada Nark Prisad Dan Oke Terima kasih Om Salomon Selanjutnya Ada Om Riki MP Silahkan Om Riki Om Riki Om Riki Om Riki Oh Riki Beda ya Beda Ini saya mau tanya Yang singkat Apakah ada kesulitan Atau tantangan Membangun Projek Blockchain Salmon Chain Di Indonesia Khususnya Karena kita Kalau yang lain Bangun Projeknya Menggunakan Projek Crypto Tidak Langsung Membangun Dengan Blockchain Sendiri Itu saja Gimana Akhirnya Apakah ada Kesulitan Tantangan Bangun Projek Blockchain Salmon Di Indonesia Khususnya Kalau Dibangun Projek Crypto Tidak Langsung Bangun Dengan Blockchain Sendiri Bangun Dengan Blockchain Sendiri Tidak Langsung Bangun Projek Tidak Langsung Dengan Blockchain Sendiri Jadi Poin Pertanyaan Ini Oke Terima kasih Riki Pertanyaan Ini menarik Sekali Om Salmon Jadi Tantangan Ada Kendala Kesulitan Tidak Untuk Membangun Projek Karena Selama Ini Projek Indonesia Kalau Dia Membangun Tidak Langsung Di Blockchain Sendiri Tapi Salmon Langsung Di Blockchain Sendiri Dari Token Menjadi Coin Nanti Mungkin Disini Mungkin Teman Teman Bisa Lihat Di Masa Depan Dari Projek Ini Kalau Seandainya Sudah Nanti Tulus Di N N Nanti Token Perubah Jadi Coin Jadi Setiap Transaksi Yang ada Di Blockchain Salmon Harus Wajib Menggunakan Coin Salmon Pastinya Kan Bisa Memangkan Seperti apa Value Nilai Dari Coin Sini Oke Langsung Saja Oke Pertanyaan Nomor Satu Sebenarnya Om Rifki Sudah Jawab Om Rifki Sudah Pertanyaan Nomor Satu Apa Tantangan Apa Om Rifki Om Rifki Ya Tidak Muncul Tadi Jadi Pertanyaan Nomor Satu Apa Tantangan Terbesar Om Dalam Menjalankan Atau Misalnya Menciptakan Blockchain Ini Tantangannya Adalah Nomor Satu Sudah Om Rifki Jawab Sendiri Apa Tantangan Tantangan Adalah Untuk Menghadapi SDM Yang Sebenarnya Mampu Tapi Tidak Percaya Diri Itu SDM Indonesia Itu Tantangan Saya Tantangan Saya Bagaimana Membangun Dan Menyadarkan Mereka Bahwa You Can Do It Bro Kamu Bisa Lakukan Ini Kami Bisa You Bisa Tapi Kita Ini Tidak Pede Kita Tidak Pede Pada Hasil Keja Cita Kita Tidak Pede Pada Pasar Pasar Cita Itu Tantangan Paling Besar Saya Makanya Kalau Saya Tampil Menggebu Kenapa Saya harus Pede Harus Kasi Contoh Kita Pede Itu Tantangannya Kedua Apa Yang Membedakan Yang Satu Butuh Proses Kenapa Om Sama Sudah Mudah Karena Kalau Sudah Jadi Kenapa Ditunda Tunda Dan Juga Itu Membuktikan Bahwa Kami Punya Capital Kemampuan Financial Untuk Men-support Ini Beda Sama Mereka 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 Butuh Nafas Mereka Butuh Pengolahan Pingpong Harga Main Ini Butuh Proses Dua Tahun Tiga Tahun Dapat Kapital Mereka Mereka Test Net Test Mereka Siapkan Kemenet Kita Punya Strategi Yang Lebih Efektif Lebih Efisien Dan Saya Pede Dengan Metode Tekonomik Saya Karena Saya Pede Juga Sama Network Saya Dan Jaringan Perusahaan Kita Bahwa Ini Disupport Dukung Maka Dari Itu Buat Apa Mesti Nunda Nunda Kalau Bisa Cepat Ikan Sepat Ikan Gabus Makin Cepat Makin Bagus Terima kasih Luar biasa Oke Thank you ya Om Riki Saya rasa Sudah jelas ya Oke Selanjutnya Ada Om Farendi Lumardo Silahkan Om Farendi Masih disini Om Farendi Halo Itu Pertanyaannya Di grup Semesta Soalnya Jaringannya Agak Bagaimana Gitu Tadi Coba dibacain Aja Om Kik Tidak apa-apa Halo Om Kik Bisa dibacain Langsung Ya Sebentar Om Gimana Caranya Koin Salmon Mempertahankan Harga Dari Will Supaya Tetap Ada Harga Pasar Yang Wajar Dan Tidak Bisa Dipengaruhi Will Koin Salmon Cuma Itu Pertanyaannya Jawabannya Jawabannya Om Jawabannya Jampak Kami Dari Awal Tidak Mau Ikut Campur Dalam Market Tapi Kami Menjamin Initial Price Jadi Kalau Tanyaannya Well Masuk Itu Memang Kejakinya Dia Tapi Disini Harus Ingat Kami Tetap Masih Memegang 50% Supply Artinya Kalau Tidak Terjadi Sikulasi Kami Bisa Mengambil Sebuah Keputusan Keputusan Tentu Apa Memerakan Roda Sikulasi Seperti Apa Dengan Sistem CSD Tadi Tapi Apakah Itu Digunakan Setelah Oh Terus Menurut Om Ini Bikin Hanya Tidak Bisa Kenapa Setiap Apa Yang kami Keluarkan Itu Harus Kami Gunakan Dalam Proses Kerja Kami Jadi Jangan Bebani Kami Karena Kami Sudah Punya Planning Jadi Kalau Bisa Di Market Itu Teman Teman Kalau Bisa Tadi Ada Pertanyaan Om Untuk Menjaga Bagaimana Gampang Jaga Komunitinya Kalau Teman Teman Semua Kompak Yang Bisa Diatur Ini Market Kalau Market Bisa Diatur Beli Semua Jangan Jangan Satu Bulan Itu Satu Tiang Ijo Semua Betul Tapi Tapi Kita Tidak Bisa Lakukan Itu Kenapa Setiap Orang Punya Kebutuhan Dan Saya Tidak Bisa Mengatur Setiap Orang Punya Kebutuhan Jadi Saya Lepas Saja Saya Mesti Mengatur Sesuatu Yang Tidak Bisa Saya Kontrol Itu Jawabannya Saya Dengar Dari Om Tidak Membedakan Antara Scalper Puder Treader Investor Tidak Mereka Mau Cari Opit Belajar Bagaimana Cari Opit Yang Benar Belajar Sama Teman Teman Yang Pinter Teknik Analisis Cari Informasi Tentang Update Salmon Dan Salmon Cari Informasi Dan Bawa Informasi Yang Baik Kepada Kami Sehingga Kami Bisa Mengolah Itu Penting Karena Kalian Harus Menjaga Aset Kalian Jangan Kayak Beri Zaman Dulu Sama Zaman Sama Beda Kalau Zaman Dulu Beli Hapus 5 Udah 2 Tahun Lagi Tapi Satu Kejelasan Yang Saya Tangkap Ini Om Jadi Tadi Kan Om Salmon Menjelaskan Sangat Komitmen Bahasanya Ketika Harga Menyentuh Inisial Price Cuma Satu Kata Mantul Kata Jadi Itu Sebenarnya Sinyal Buat Teman Ketika Menemukan Moment Harga Salmon Token Nanti Udah Di Inisial Price Silahkan Hata Tolohin Di Sana Pasti Mantul Oke Thank you Sebelum Kita Lanjut Ke Pertanyaan Berikutnya Confian Udah Ready Om Kita Bisa Langsung Pak Bikin Token Ya Ayo Om Udah Ready Oke Lanjut Om Biar Combine Kalau Pertanyaan Terus Silahkan Siap Aku Share Screen Oke Teman Teman Kalau Misalnya Kita Mau Bikin Sebuah Token Kita Harus Punya Dulu Yang Namanya Smart Contract Nah Untuk Mempersingkat Waktu Saya Contek Dari Smart Contract BUSD Oke Ini Kita Contek Sari IDN Otomatis Keluar Oh Sari Udah Saya Pas Ternyata Nah Name Mau Pakai BUSD Tetap Dengan BUSD Atau Nanti Token Apa Terserah Ininya Diikutin Dengan Apa Versi Yang Digunakan 516 Kemudian Sisa Tinggal Di Save Compel Pakai Yang Inject Web3 Kemudian Ini Dengan Nama Pansiannya BP20 Kemudian Sisa Deploy Aja Nah Ini Untuk Pembayarannya 0,001866 Sui Artinya Ini Jauh Lebih Murah Daripada Kita Bikin Token Di BSC Atau Ethereum Jadi Ini Keputusan Om Salmon Untuk Menggunakan Biaya Sui Yang Jauh Lebih Murah Daripada Sebelah Kita Konfirmasi Kita Tunggu Nanti Tokennya Akan Tercipta Di Sebelah Sini Kalau Sudah Tinggal Masuk Ke Metamax Kita Import Token Sudah Langsung Muncul BUSD Decimal 18 Tinggal Tambahkan Saja Import Token Nah Ini Value Dari BUSD Sudah Langsung Tercipta Sebanyak 31 Juta BUSD Gitu Sih Teman Teman Ini Kalau Misalnya Mau Apa Ngebuat Token Dari Jaringannya SWI Atau Sama KM Tepat Banget Ya Ya Oke Mungkin Dari Pengalaman Om Pian Sampai Termasuk Orang Yang Bisa Bukin Juga Bukin Projek Juga Terus Suaranya Kecil Banget Halo S Ya Mic Nya Diberdirikan Beli Halo 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 Nah Maksudnya gini Om Om kan Setelahnya Sering bikin Project Bikin Blockchain Juga Terus Tadi Setelah Prate Itu Gimana Om Lihatnya Maksudnya Dari Speednya Dari Aksesnya Tadi Kira-kira Gimana Lebih Gini Gak Lebih Canggih Cepat Yang Pernah Om Gini Bli Kalau Soal Apa Namanya Blockchain Nanti Cepat Tentanggah Dari Sisi Servernya Nah Kalau Untuk Salmon Chain Ini Ini Sudah Sekelas Dengan Hubi Ethereum Jadi Ini Sudah Cukup Cepat Bahkan Bisa Dibilang Sudah Sangat Cepat Untuk Di Awal Nah Nanti Pasti Ada Upgrade Server Dan Sebagainya Itu Menentukan Dari Transaksinya Dari Banyak Token Yang Dibuat Di Jaringan Salmon Tapi Kalau Untuk Saat Ini Saya Bisa Bilang Seribu Bahkan Sampai Sepuluh Ribu Token Dikrit Di Awal Tahun Ini Ini Masih Sangat Mampu Gitu Sili Yes Thank you Keren Angin Segar Buat Caron Depopor Sama Depopor Yang Lagi Menonton Mahal Malam Ini Oke Terima kasih Om Fian Ada Tambahan Lagi Mungkin Cukup ya Oke Dari Om Salmon Ada Tambahan Ada Teman-teman Mesti Mengetahui Tentang Om Fian Om Fian Itu Kenapa Saya Gandeng Dan Saya Sebenarnya Bukan saya Gandeng Saya Curik Dia Bersama Teman-teman Yang Lain Saya Curik Saya Tidak Saya Menawarkan Cilik Om Saya Mau Curik Jadi Itu Kelebihan Teman-teman Yang lain Terima kasih Om Li Juga Berani Menkritik Itu Yang Saya Butuhkan Dalam Sebuah Tim Jangan Cuma Yes Boss Yes Pak Yes Bro Yes Met Yes Om Yes 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 Semua Besok Kita Kejurannya Kejurannya Tanpa Mampus Kita Semua ABS ABS Namanya Om Masa Om Ya jadi Yang kita butuhkan Dalam berkembang Adalah Sebuah kritika Yang membangun Dan Kalau kita mempunyai Sebuah isu Ayo kita Problem solving Together That's it Jadi Tim Tim ini Itu terbuka Sebenarnya Dari dulu Saya bilang Ayo siapa yang ikut Ayo bantu saya Ayo tolong saya Ayo bantu kita Udah berulang kali Bisa direkod Itu mungkin direkod Banyak sekali Saya ngomong begitu Tapi yang Yang berniat Ini Mereka Apakah masih terbuka Masih terbuka Di peluang Di Salmonation Tapi Jangan datang Sorry ya Jangan datang Oke om Saya punya Aduh saya udah pusing Saya bilang gini Sekarang ini punya Biaya Saya berusaha depan Tapi Saya kejar apa Oke Kalau Seorang visioner Dia akan melihat Bisnisnya ini Kalau bisnisnya ini Besar Bayangkan Kalian mau gak Gak digaji Kerja di Binance Kalau kalian bilang gak mau Kalian bodoh Kenapa Dari kerja di Binance 5 tahun Eh misalnya 1 tahun Gak digaji Ya kan kalian masih bisa Cari samping Yang berpakat Saya bilang sana Kalian dapat surat Selama 1 tahun Bekerja dengan baik Di Binance Kalian lambat di mana Diterima gak Diterima Oke Terima kasih Tambahannya Mungkin kita lanjut Ke pertanyaan yang berikutnya Ada Om Ega Dharma Silahkan Halo Ega Halo selamat malam Selamat malam Salman Halo Baik Saya bertanya kan Tadi udah ada pertanyaan Tapi Sekarang baru Gara-gara tadi kan Abis buat token itu Saya penasaran tadi Pas buat token itu Kecepatan Buatnya itu Sangat cepat Dan di kata Ompian itu Setara dengan Ethereum Tadi juga dibilang V-nya itu Termasuk Sangat murah Apa alasan Om Salman Membuat V-nya Murah Sedangkan Kualitasnya itu Setara dengan Ethereum Oke Terima kasih Oke Terima kasih Silahkan Om Salman Singkat aja Om Sangat Sederhana Seperti Om Bli bilang Yang saya cari Adalah Bagaimana Saya bisa menjadi Waga negara yang baik Bermanfaat Bermana Saya cinta Indonesia Saya lahir di Indonesia Saya besar di Indonesia Dan saya tidak tega Atau rela Orang luar Menjelekan Bangsa kita Dari sisi teknologi Blockchain Atau kripto ini Kita bisa Oke Thank you Jadi poinnya Om Salman Mau meninggalkan Negasi yang Yang positif Ditenang sepanjang masa Sama Indonesia Oke Thank you Om Thank you Megas Selanjutnya ada Om Indra Wah ini Om Indra Dari tadi kayak nungguin Silahkan Om Indra Siap Salman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Akhirnya saya dapat Gili Ini sebenarnya Aifat juga sih Om Indra ini Kenapa mesti disini Biasanya saya telat yang lain Giliran Om Salman Ah gak boleh telat Asik Satu gini Om Walaupun saya paling bontot nih Di Dex Capital Tapi Kami mengapresiat Salman Tadi saya DM sama Fian Tian Kalau misalnya sudah ada yang bikin Ngapain kita yang lain bikin Yang benar adalah Kalau sudah ada yang bikin Kita sama-sama ngembangin Supaya Tidak menjadi saingan Kalaupun ada yang Kita sama-sama menyempurnakan Itu Saya sama Dan Saya udah lihat Punyanya Om Tipenya juga Mungkin Yang lain Agak Kurang Akan bingung Nanti Silahkan bertanya saja Di chatting Di grup Kalau ada yang mau Bertanya Bahasa saya dengan 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 Salman Nah Di Om Saya tertarik dengan Punyanya Om Salman Karena sudah Hapos Hapos itu Berarti diatasnya D-Post Delegated Proof of Stake Om sudah Menerapkan Hapos Sedangkan Nenek Moyangnya Itu dari Om ambil dari Ethereum Keren Om Tadi terkait Yang Tian jelaskan Tentang Kapasitasnya Om Oke Saya jelaskan dulu Om sebelum bertanya Pertanyaan saya Soalnya pasti nanti Jawabnya di grup Teknis tuh Saya Sumpah Tian beli Servernya beliau Dibangun diatas Linux SSI nya aman Port-port semua Aman Yang terbuka Yang terbuka juga Yang dibutuhkan Kemudian Pian cuma buka JSON-RPC Influx DB API Kemudian OPS nya Hanya 16 Padahal nyeberang ke Singapura Keren Terus Operating systemnya Untuk Profiling Dasar hacker Untuk ngambil data Keren Keren Om Aman Di sini saya Saya bingung Ini sampai ada Terkategori sebagai Ubiquiti Air Max Nano Station WP Linux versi 2.6.32 Itu 89% Artinya Vian berhasil Mengelagui saya Kemudian Kemudian Tapi saya masih dapat Anak negeri Kemarin saya sudah Tunjukkan Dx Capital Sudah ada di Wapes Network Sudah punya Note sendiri Sudah punya Blog sendiri Di Wapes Cita-cita saya Adalah Mengintegrasikan Apa yang sudah Saya bangun Untuk Dx Capital Dengan Yang Om punya Sehingga Semua itu Semakin Sumpurna Artinya Apa yang ada Kekurangan di saya Ditutupi dengan Apa yang ada di Om Apa yang ada di Om Itu kami Berusaha untuk Menutupi Saya tertarik Untuk mengembangkan Om Hanya Saya butuh Dokumentasi Supaya bisa Masuk ke situ Om Nanti kira-kira Kapan Dokumentasinya Cuma Itu sebenarnya Yang saya tanya Karena Begitu Vian Saya tanya Vian IP-nya Akses ke Servernya Om So far Vian Berhasil Berhasil Mengalui saya Hanya cuman Satu Tapi ini Masih Pentes Standar Masih Intense Scan All TCP Port Yang saya gunakan Belum Lebih dalam Tapi so far Ini udah Tinggi Om 16 hub Sudah sampai Ke Singapur Om Server di Singapur Om Om Salmon Semuanya aman Renal Kapasitas Serpent Mantap Lurinya juga Tuh Traffle coin Itu Om Indra Lagi Tuh Om Vian Biasa Tuhan Jadi Dia Tuh Saya nunggu Saya nunggu Kapan Ini Om Saya nunggu Kapan Saya nunggu Kapan Kira-kira Dokumentasi Supaya Saling support Om Kalau Om Vian Di sebelah Sisi kanannya Om Salmon Saya di sisi Kirinya Om Salmon Yang selalu Mengembangkan Dengan biaya sendiri Karena saya Pecinta Opertors Semampu saya Semampu saya Kita kembangkan Sama-sama Om Terutama untuk Dimanfaatkan Teman-teman Dex Capital Itu aja Om Thank you Oke Terima kasih banyak Om Indra Lelet Kerja saya Lelet Oke Gimana Gimana Om Indra Ya Oke Tadi Vian Lelet Transfer Karena Pas Om Salmon Sama Vian Transfer Saya Terlanjur Ngescan Terlanjur Ngescan Kalau Saya Brute force Loh Brute force Kemudian DDoS attack Itu Itu Saya Pakai 150 150 Ribu Zombie Yang Saya Remote So far Aman Keren Om Saya Dipentalin Thank you Om Selamat Bisa Selamat 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 saya sudah ketinggalan 6-7 tahun dalam sisi teknologi, tenang aja Om B, saya belum di-PM sama Om Dimas, jadi kita bisa lanjut oke, siap teman-teman semua saya ditelanjangin tadi kita ditelanjangin sama Om Indra tentang bagaimana OSS sampai Rino, gue bilang ini orang sih benar-benar gak ada kerjaan atau apa gitu ya tapi oke lah, itu berarti menunjukkan capability Om Indra kan seperti itu, thank you banget itu saya sangat senang bahwa Indonesia itu punya SDM yang sangat luar biasa kita kembali lagi jadi rencananya seperti ini Om ini long term ya setelah minet atau nanti pas minet berjalan kami mengumpulkan capital sendiri untuk membangun infrastruktur infrastruktur apa? server sendiri yang impian Om Vian ada cerita, jadi impian saya kenapa? biar kita punya sebuah perusahaan teknologi dengan aset server rencana kita adalah how bagaimana bisa berintegrasi seperti Om Indra inginkan, integrasi dengan perbankan, blockchain digunakan di perbankan, big data-nya itu kita penting ya kan? jadi itu tujuannya itu keinginan saya saya gak tahu metaverse juga demikian butuh sebuah server yang besar kita harus build itu dan itu kan targetnya 6 miliar kalau Om Vian bilang kan seperti itu oke, bagaimana kita bisa mandiri untuk bisa mencapai itu semua nah setelah itu sembari perkembangan sembari apalah yang kita lakukan nanti saya gak bisa ngomong panjang lebar tapi visi besar saya kesana dulu eh misi besar saya kesana dulu nah setelah itu jadi maka Indonesia setidaknya punya komplit untuk siap ke next levelnya yang bisa diteruskan oleh teman-teman sekalian tapi kita sudah ceritakan wadah dari akademi ya kan kompetensi asosiasi community ekosistem teknologi dan lain-lainnya gitu tapi terima kasih banget Om Indra mau membuka semuanya di publik ini dan ini sebenarnya surprise yang biasa dari Om Li sebenarnya membuka begitu tapi terima kasih Om terima kasih aku boleh jawab boleh kan tadi pertanyaannya ke teknis kan jadi aku masuk untuk jawab oke Om Indra aku share screen sebentar ya gini Om Indra kita kan menggunakan dari vlog dari ethereum sebenarnya kan core-nya atau NNMO yang ini adalah ethereum yang artinya API dari ethereum itu bisa kita gunakan Om disini ada ini kalau Om cari API ethereum gitu aja itu pasti akan diarahkan ke postman ini udah hal umum sebenarnya banyak orang yang tahu nah ini tinggal Om lari ke eth nah postnya atau url-nya ke tempat yang tadi disediain Om yang Salmon Chen yang pakai API nah cuman kalau yang kayak gini kan orang teknis banget nih maksudnya ketika mau ngecek saldo itu kan parameternya keluarnya kode gitu kan 0x sekian gitu kan saldonya nah aku udah buat ya versi simpel yang lebih familiar dengan apa ya orang coding yang biasa gitu atau bahkan yang masih nyugi di codingan itu udah ada di API best store ada di sisi teknis ya kalau mau apa dipinet ada di sisi teknis nah ini aku udah bikin nih dari crit wallet sampai ke token balance nge-send token nge-send coin itu ada semua Om Indra tinggal pakai aja tinggal ganti ini om ganti urlnya aja gitu ya kalau itu ada berarti udah terus ini bahasanya juga udah banyak ya yang di support jadi kalau misalnya Bang Indra mau pakai Node.js tinggal tulis aja Node.js yang akses atau native atau apapun terserah nanti contoh coding ada di sebelah kanan ini udah langsung disediain nah ini semuanya udah aku pinat sih di sisi teknis itu aja Bri thank you oke terus Om Indra tapi saya ambil kesimpulan nih jago-jago gak tuh orang Indonesia jago kan jago ini gak sempurna belum yang lain-lainnya udah aman clear dan tinggal main pesan kerjaan saya thank you Om Indra satu catatan yang buat Om Salmon adalah tadi semoga segera di respon tadi sinyal tadi yang dibilang sama Om Indra puasanya setelah kanannya Om Fian setelah tidak Om Indra kalau berkolaborasi itu berbiasa semua kita buat rincahan di rincahan itu ada saya ada Om Fian ada Om Bim ada Om Bim ada Om Indra ada Om Wisnu ada Om Galo dan semua teman-teman yang lain-lain nanti ada di rincahan itu kita sama rata di meja bunda atau meja persegi oke thank you mungkin jasinpuh buat teman-teman yang belum kenal Om Indra ini salah satu simpatisan dari Dex Capital yang sudah mendidikasikan karya yang luar biasa yang di luar di luar ekspektasi dan di menurut emisi berasa presi buat lagi ya mungkin ya karena memang semesta yang walaupun belum memang bontot di Dex Capital tapi kita mendidikasikan karya yang luar biasa sekali lagi appreciate terima kasih Om Indra semoga globalasi semoga bisa oke selanjutnya ada pertanyaan dari Om Yesalven silahkan masih disini Om Om Yesalven Yesalven masih disini oke seperti itu saya lanjut ke M 12 halo ya silahkan Om mau nanya aja langsung boleh 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 tadi kan saya ada baca di group Salmon katanya launchnya kan tanggal 17 itu gak ada anti-boat kenapa gak dikasih anti-boat om untuk pembeliannya oke oke ya ini begini om ini ini ngomongin teknis tapi saya ambil sebuah kesimpulan karena di akhir-akhir om tidak menyangkal jadi begini di smart contract itu sebenarnya tidak ada namanya sebuah program yang bisa anti-boat bisa memilahkan address ini bot address itu bot atau address ini manusia tidak ada om maka itu ada sebuah strategi kan digunakan bukan anti-boat tapi mereka adalah permainan text gitu loh jadi permainan text tapi itu kan mempunyai dampak yang negatif itu satu kedua saya ingin seminim mungkin seperti tadi saya bilang seminim mungkin campur tangan dengan market seminim mungkin tapi saya harus bisa bersikap seadil mungkin karena ini saya tidak mau menjadi sebuah kesalahan yang fatal sehingga akan jadi perbincangan publik secara terus-menerus jadi alangkah baiknya saya dengan om dan teman-teman lain bahkan sampai tim juga itu mempunyai posisi di jari start yang sama kalah sama bot ya saya juga kalah saya belum ketemu botnya kalau om tanya om ada bot kasih saya kan gitu jadi saya gak saya gak mau otak-atik masalah strategi naikin dulu 30 menit percuma percuma artinya apa sih dia juga bisa setting kok 30 menit dia bisa setting juga waktunya tapi kan itu profit table buat apa sekarang kan om bisa melihat kami ada white list atau enggak pantau saja kami ada white list apakah kami bebas teks gak om pantau transaksi 100 transaksi di awal apakah kami melakukan itu apa tidak tidak om kami bisa saja membohongi teman-teman tapi buat apa karena apa kami berinvestasi di dalamnya juga 250 biaya ini itu modal kami om itu bukan perusahaan jadi buat apa kami misalnya menodai apa yang apa yang kami siapkan karya strategi ini atau misalnya ekonomik ini kami siapkan untuk kelangsungan teman-teman buat apa kami nodai itu memang kalau kami memang masuk ya itu strategi kami ada juga mungkin dari tim kami nanti aja saya masuk ya tunggu koreksi bisa saja itu terjadi kebebasan tetap di tangan teman-teman dan salam investor saya serahkan itu semua teman-teman misalnya oke saya tunggu koreksi silahkan teman-teman bilang aku ambil resiko saja ya silahkan nanti gue tepe ya silahkan ya yang penting teman-teman pada saat nyangkut waduh gue salah nih nyangkut aduh gimana nih ah masih dekat sama inisial price pasti mantu lagi karena kan itu jaminannya kecuali BMI-nya turun lagi ya itu makin turun tuh inisial price dari dollar ya kan gitu tapi setelah itu kering dengan BMI tetap sama itu yang bisa menenangkan bagi apa namanya yang sangkut ataupun yang yang ya dibilang yang sangkut lah dan entry lah tapi ada sebuah jaminan bahwa itu pasti akan mantul ke atas inisial price itulah yang bisa kami berikan saya benar om saya sih pingin juga om ingin melakukan apa di otak setelah hitung-hitungan saya bisa jalan gede tapi di hati itu yang gak kena saya punya amanah blockchain ini diserahkan di Indonesia karena amanah itu kan perjuangan kita bagaimana menerangkan saya punya terima kasih om Salman oke lah terima kasih om atas jelasannya oke thank you mungkin yang terakhir ada om dan di Pelsik silahkan om mau yang terakhir opi CIG belum jawab saya begitu loh yaudah oke oke om ini begini opi tadi YS Alven diganti itu si kamret om soalnya YS Alvennya mengundurkan diri oke oke silahkan si kamret tapi sebelum si kamret om-om-om-om aja om Hendry Tom om-om Pelsik silahkan om bisa disini kalau gak pahas yaudah si kamret silahkan si kamret masuk aja om oke halo halo ya om Hendry masuk aja om ya untuk kedepannya kerjasamanya dengan Salmon itu dengan apa aja ya untuk menyelesaikan dengan cepat hanya itu saja oke terima kasih saya rasa robot kita udah paling cepat om jadi kalau minta dicepet lagi semoga semesta mengizinkan semoga semesta melancarkan dan yang pasti bisa menjamin kecepatan itu lebih cepat lagi adalah dukungan dan kerjasama dari developer yang sudah ada saat ini siapa yang bisa menentukan dukungan itu dan bisa menciptakan dukungan tersebut teman-teman semua sebagai community jadi jawabannya adalah kembali ke komunitas kalau ingin mempercepat ini semua itu jawabannya yang bisa saya usahkan kalau seorang jadwal sudah padat sudah nepet padat itu sudah kerja ya kerja siang ya siang lah saya bangun ya kan siang siang sampai subuh lah kurang lebih oke seperti itu Om Hendri ada komentar lagi halo Om Hendri saya rasa sudah jelas ya Om Hendri oke selanjutnya tadi ada Om Hendri masih disini gak Om Hendri belum ya ya Om Hendri tadi oke terus tadi ada Om Yoga ya Om Yoga silahkan Om Yoga Kaharai bang aku bang halo belum si kampret sudah open mic si kampret silahkan si kampret iya iya halo halo selamat malam oh kucing silahkan om oh iya ini Om Salmon pertanyaan saya simple saya ingin tahu kenapa Om Salmon memilih proyek blockchain kan banyak proyek-proyek yang lain nah saya ingin tahu kenapa Om Salmon memilih proyek blockchain daripada proyek-proyek yang lain terima kasih ya terima kasih itu itu sangat menarik jawabannya saya lagi jawabannya itu ada sejarahnya om dan juga dari sejarah itu ada rezekinya sejarahnya dulu saya adalah seorang kritikus kalau orang bilang hati-hati direview sama Om Salmon kalau proyek lo gak benar mampus lo bisa ngedam atau misalnya pada waktu dikritik wah langsung wah itu gak benar itu youtuber gak jelas apa segala macam ya itu dulu kan jadi dari situ timbulah sebuah apa namanya kita kan kritik itu kan kritik dan solusi saya selalu begitu kan ada kritik saya kurang ini tapi saya kasih solusi dan tujuan saya kritik adalah untuk pembangunan dan perbaikan untuk masa depan termasuk developer-developer Indonesia nah disitu terkesan ya ada timbul ada pro dan kontra ya yang pro itu bilang oke saya netral karena saya objektif dalam membaca sebuah bisnis dan juga tokenomik seperti itu dan juga risiko-risiko dan coba cari solusi terbaik seperti apa berdasarkan pengetahuan saat itu ya kan terus kemudian status netral ini tetap saya pertahankan status netral artinya dari kanan dari kiri baik buruk tetap saya review kan seperti itu nah banyak yang banyak perasaan kayak kalau udah menjalankan proyek itu sudah tidak netral lagi jadi seperti yang mereka alamin mungkin ya jadi punya pemikiran itu kan timbul dari sebuah pengalaman kalau ini biasanya bikin proyek pasti ini dia nih pasti jualan proyek dia kita pasti bersaing begini-begini nah jadi kalau blockchain itu kan enggak blockchain itu kan merangkul ya kan community komunitas baik developernya baik komunitasnya makanya saya bilang kami salmon chain ini proyek-proyek ini berbeda dengan proyek-proyek lainnya jadi jangan jangan bingung nanti suatu saat nih saya mengundang developer lain masuk ke dalam group salmon nation untuk apa mengedukasi proyek om seperti apa saya sebagai hostnya termasuk juga next capital saya undang founder dan timnya termasuk apa community-community lain saya undang saya saya undang sumber yang timbul mungkin dalam om ini aneh ya padahal proyeknya sendiri kenapa mesti apa mempromosikan proyek orang lain di dalam membernya sendiri enggak takut membernya diambil enggak karena itu adalah sebuah strategi kita untuk pengembangan blockchain eh sorry pengembangan ekosistem betul kan itu kan logic sekali dan itulah strategi yang tepat kalau kita tidak membau dan memperkenalkan proyek orang lain yang bagus apa tidak dia dalam jaringan kita suatu saat mereka bridging orang kenal enggak terjadi transaksi enggak enggak tapi kalau kenal mereka bisa bertransaksi enggak bisa berarti akan meningkatkan sirkulasi supply transaksi sui penggunaan sui meningkat itu akan meningkatkan value enggak tadi saya tadi sudah jelasin meningkatkan value dan kalian sebagai investor yang berinvestasi kepada poin sui itu yang kalian harapkan kan the price agak naik kan begitu nah untuk menciptakan harga naik proyeknya ekosistemnya partnershipnya bisnisnya harus dijalankan seperti itulah kalau lebih oke beli ya sama-sama oke silahkan selanjutnya ada om yoga silahkan om yoga yes masih di sini om yoga teman-teman yang lain silahkan kalau mau ada pertanyaan om jimmy om jimmy siapa oh om jimmy st ya iya halo ya habis apa ya pertanyaannya saya udah sering di saya tanya satu aja jamnya jam berapa om salmon akhirnya ada aja yang nanyakan itu nah ini 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 satu hari boleh gak gitu tanggal 18 kita tahun 19 rwisau 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 malam bulan pun lama harusnya ada ada gini ya ada cluenya yang namanya perutama kan malam kan malam full moon full moon tanggal 18 beli tanggal 18 tanggal 17 di inggris kita ini orang indonesia oke silahkan om salmon mau dibuka di sini atau gimana biar teman-teman yang hadir terasa bersyukur silahkan ya halo gini kalau pertanyaannya om Jimmy ST memang harus dijawab karena gini biar ada sebuah kejelasan dan tidak ada kecurigaan tentang strategi saya ini nah strategi saya ini adalah strategi saya seperti ini saya kan sempat bingung itu bagaimana ya nanti kalau gue umum minjamnya nanti kasihan orang yang sudah nunggu kelamaan tiba-tiba mereka meleng sedikit atau ada urusan ini gak bisa terus bagaimana bisa bersikap agil saya langsung ingat oh ya kemarin kelangkaan minyak saya bilang emang-emang pada antri ini di Mindomark lalu kemudian dia tahu hari itu akan ada stok minyak tapi dia gak pernah tahu kapan jam itu datang tapi dengan kegian dia karena ingin mendapatkan harga minyak ingin mendapatkan opit sama seperti teman-teman ingin mendapatkan opit berarti dia harus menunggu antri jamnya gak tahu kapan terus saya pakai itu saja sudah karena secara alam itu kan terselesaikan jadi begitu lah om jadi kalau ingin dapatkan keuntungan harus adanya effort nah sekaligus juga kan selama menunggu itu kan ya masih bisa mengedukasi masih menerima pertanyaan mungkin ada teman-teman yang lain juga ingin bertanya teman-teman bisa menjawab dan itu akan jadi sebuah perkumpulan perkumpulan apa orang yang online menunggu sesuatu yang ini bisa nih malam ini ini bisa nih karena anda kalau yakin anda menunggu anda tidak yakin ya tidak usah menunggu tidur kalau misalnya oh saya ingin membeli keuntungan saya ingin tahu jamnya berapa karena saya sibuk kalau sibuk janganlah bermain kripto jangan dipaksain jangan ikut buat orang yang punya niat dan percaya terhadap proyek ini silahkan saya terima kasih sekali bagi mereka yang berinvestasi dan saya juga mengucapkan selamat bagi mereka yang mengambil sebuah profit atau keuntungan itu tugas saya karena terima kasih kalau berinvestasi harus kami ucapkan terima kasih karena percaya itu yang mahal walaupun nanti ambil profit ya selamat pendapatan keuntungan kami gitu bukan berarti bilang yang nyangkut terus kemudian eh kesan yang nyangkut ya sudah sudah ada jaminan initial price sisa kalian percaya tidak dengan proyek dan apa yang kami kerjakan kredibilitas kami semua sebagai tim itu kan dipertaruhkan disini ya kan dan juga kami mempunyai modal blockchain itu modal kami loh yang tidak kami hitung yang kalian mungkin teman-teman tidak tahu berapa sih kos yang sudah dihabiskan dalam pembuatan tersebut ya kan nah lalu kemudian ada capital yang masuk ke dalam liquidity pool itu sudah berarti proyek ditanya ditanya serius apa tidak serius tapi ada sebuah ganjalan nih kenapa kenapa suplai dipergang amatnya 50% bagus apabila teman-teman punya kecurigaan dan juga apa namanya kegundahan karena itu tetap membuat teman-teman waspada dan nalarnya jalan artinya apa tidak terlalu ngikutin FOMO jangan terlalu egois bahwa ada sesuatu yang mungkin Anda patut curigai ini jangan-jangan kalau sama iseng dia jual mati ingat itu kan harapan saya kalian dapat opit tenang gak tidur tenang dibandingkan kalian harapan harapan harga setinggi mungkin berdasarkan pikiran kalian tapi kita tidak bisa mengontrol harga kalian tidur gak tenang pas turun kalian sedih kenapa gue gak tepe ya kemarin saya gak mau bikin hidup kalian jalau deh makanya saya bilang taket saya serahkan kepada teman-teman wah dan teman-teman ingin kerja aja titik oke thank you thank you poinnya berarti tanggal 17 jam gak ada jamnya jam anci jam anci itu tiba-tiba peng pas sudah langsung karena gini kalau tiba-tiba pun juga sebenarnya bukan kami rahasia-rahasia kalau teman-teman memantau di QD pool pas setelah kami kan announce SC SC pasti kami kasih tahu sisa pantau pas masuk di QD pool wah berarti sudah mulai kan sisa teman-teman memantau nah kira-kira SC nya kapan nanti di besok besok ya yes terima kasih kan jam gak tahu om nah ini om kan kita ini ada siang ada malam om kan dia bilang sekatekinya bulan pun sama om bulan pun sama om enggak om siang itu kan belum tentu siang di Amerika om kan udah dibilang kalau full moon salah full moon itu jadi jadi ini 28 oktober 2000 apa 28 oktober 28 sumpah pemuda semua identifikasi dengan Indonesia bulan pun sama Indonesia harus dihitungnya berdasarkan apa dihitungnya berdasarkan bimbon jowo bukan matahari matahari Amerika punya kita ini hitungannya bulan berdasarkan bulan lebih begitu om ini mau masing-masing lagi apalagi kan gini om purnama itu kan ada menjelangnya itu om enggak lah ini kan om Salmon kan dari deks masa kita yang di deks yang istilahnya berguru 20 SKS selama satu bulan ini dari om Salmon saya kasih tau om ya ini kalau bisa di dalam perusahaan kan ada direksi walaupun saya jajaran direksi juga itu saja nanya lu kapan mau duncung enggak tahu enggak tahu bener om bener jadi jangankan om ini kalau emak gue nih gue tuh udah paling galau untuk aja emak gue gak main crypto om saya coba saya itu orang tipikal begitu om jadi kayak kemarin deh token-token investasi saya di token-token lain pas ATH gue gak TP saya bilang saya yakin karena saya sudah komitmen akhirnya selamat gitu gitu dan saya gak mau ikut kejadian sama teman-teman jadi lebih baik oke seadil mungkin secewa mungkin tapi hinnya kan sudah jelas bulan penama ya kan bulan penama itu biasanya munculkan dimana di kapan di waktunya kapan kalau bulan penamanya tiga hari misalnya tiga hari itu tanggal 15 16 17 eh apa 16 17 18 misalnya begitu nah kan sudah diumumkan launchingnya tanggal 17 nah kalau udah 17 bulan penamanya berarti di nah itu aja oke biar gak makin penasaran ya oh Michael oke biar gak makin penasaran gini dulu kita kolenton dulu selanjutnya kita sebelum lanjut mau kita gini dulu ya kemudian giveaway giveaway malam ini dulu ya boleh ya mungkin bro Rizky udah ready bro wide wide om wide baru sampai om dari rumah om Eko oke oke ya disiapin dulu ya biar saya terjalan oke sambil lunggu bro Rizky ini saya lihat om legion salam salam om legion salam om salam om legion ya malam om ya om legion bisa minta komentarnya sedikit om berkait dengan tadi projek yang dikeparkan sama Salmon dan ini kita sudah jadi kita yang kita minta secara langsung secara live dan yang menuju juga kan dari om legion stream head setiap ya ya ada suaranya oh iya apa keberanian ya kalau maju ya gak bisa muterin iya apalagi sekarang sudah kita memasuki peta geopolitik yang baru karena sudah ada perang kita bahaskan persiapan itu kan dari jebelum perang sekarang sudah terjadi perang situasinya tentu berbeza ada nilai ada jadi apa yang sudah kita punya sekarang itu sudah jadi aset sekarang apalagi di saat-saat seperti sekarang ini dimana ketidakpastian makin besar sanksi ekonomi makin kemana-mana ya kita bersyukur kita sudah punya projek blockchain sendiri sebenarnya kalau kita bicara kripto kripto itu kan tidak ada batasan negara yang membatasi paling kemampuan kita saja misalnya bahasa kemudian akses terhadap market global tapi harapan kita terhadap kripto itu memang ternyata makin besar jadi makin kripto ini sekarang sudah benar-benar jadi alternatif jadi jadi satu jawaban terhadap situasi sekarang dan ke depannya kalau tahun lalu atau bulan lalu karena bulan lalu kan belum ada perang ini baru hari ke 21 22 perang jadi bulan lalu kita juga belum bicara perang tapi kalau sekarang terbukti bahwa blockchain itu bahwa kripto itu eksis di saat perang di Ukraine dan di Rusia itu kedua belah pihak menggunakan blockchain saat-saat ini detik-detik kita bicara begini ini benar-benar dipakai ada yang pakai bitcoin ada yang pakai Ethereum pakai Polkadot untuk charity atau untuk korban perang atau untuk pembiayaan perang kalau pihak Rusia blockchain itu bitcoin itu sudah dipakai untuk alternatif menghadapi sanksi ekonomi jadi makin ke depan ujian terhadap blockchain apakah blockchain itu ada gunanya apakah kripto itu benar-benar bisa jadi aset apakah teknologi salmonation ini bisa eksis di market itu sudah pertanyaan sudah bukan itu lagi itu sudah terjawab pasti bisa tantangan ke depan itu justru bukan apakah kripto itu akan makin ke tengah tidak sudah pasti kripto masuk ke kehidupan kita sehari-hari nah tantangan kita karena kita saat ini masih terlokal di Indonesia saja gak tahu salmonation sudah sampai mana tapi paling tidak kalau untuk akar basis di Indonesia itu seharusnya kita bisa bisa gas ya sudah saatnya gitu mumpung proyeknya ini ada underlyingnya lah ada 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 formulasinya lihat formulasi yang sempat saya dengar dari podcastnya Om Salmon itu formulasinya memang agak beda ada diperbarui dibandingkan dengan formulasi atau token dari token-token yang sudah ada sebelumnya jadi harapan kita sih besar ya dan ya insyaallah bisa maju lah kalau di Indonesia itu minimal tuh di Indonesia udah harus benar-benar kita pakai untuk untuk proyek apa begitu atau untuk backup Pemda pemerintah daerah atau ibu kota baru atau apapun kita ada satu ada satu sub-proyek yang benar-benar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas paling tidak di Indonesia nah kalau sudah ada backup satu blockchain yang yang sudah sudah dipersiapkan ekosistemnya itu kan lebih baik minimal kita masih berbahasa yang sama bahasa Indonesia jadi gak pusing lagi urusan harus ngurusin bulek ini pengaruh besar kalau bahasa itu kira-kira gitu Oke terima kasih Om Legion komentarnya terbiasa ya jadi 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 Om Salomon juga harus bersyukur Om jadi intinya pengamatan visinya Om Salomon yang pengamatan musuh untuk keselamatan di Indonesia saya pun banyak pihak orang yang akan support yang menjadi visi dari Salomon bisa organisasi itu dari Om Salomon ya saya merinding nanya ucapan Om Legion apa yang Om Legion ucapan itu sebagian besar memang harus menjadi sebuah fondasi bahwa kita Indonesia ini mempunyai blockchain saya gak pusing sebenarnya Om walaupun nanti misalnya di di tackle disengkat sorry bahasanya ditikung sama pemerintah misalnya dengan blockchain yang mereka bikin dengan ini itu ini itu buat saya karena kita sudah mulai maka mereka mau mulai dan kita masih bisa survive gak? bisa karena apa? kita memberikan yang terbaik kalau memang government ingin mengasai lokal maka kami akan global setiap planning pasti kita harus menyiapkan sebuah plan B harapan kami adalah semua yang terbaik tapi bisa saja terjadi sesuatu yang tidak baik dan tidak sesuai dengan harapan tapi kami tidak mau mengembangkan tim jadi fight tetap isu tetap bisa jadi solusi dan saya setuju sekali sama Om Legion tentang saat ini kondisi perang bahwa itu ada pertimbangan bagaimana saya menarik ke belakang lagi roadmapnya tidak mau cepat-cepat karena harus melihat situasi ya kan terus kedua biar apa? biar teman-teman juga punya apa namanya punya jaminan kalau dengan dikuditipul dengan capital teman-teman itu punya jaminan bahwa yuk kalian masih bisa tarik gitu loh kalian bisa tarik modal kalian tarik-tarik mau misalnya kalau lagi perang ciba-ciba nuklir ini butuh uang tarik aja semua tarik-tarik kosongin kembali ke 50 dan semua tidak ada yang dirugikan artinya memang sih upload ya rugi tapi maksudnya masih bisa ada uangnya karena punya inisial price gitu loh jadi saya juga mikir oke ini gak boleh main-main jadi saya berharap yang terbaik buat community Indonesia blockchain dan crypto saya berharap teman-teman yang punya kemampuan ayo yuk munculkan diri kalian secara munculkan curahkan ide kalian karya kalian wadahnya kami privasi saya benar-benar om saya gak boleh berulang om saya takut ini itu ini itu saya takut om besok om nanti orang pinjol telepon saya misalnya gitu ya sudah kami rahasiakan itu kan ada legal agreement yang sebutkan nama kelompok developer blockchain binance gak ada kita belum tahu itu gitu loh dan yang kita harapkan betul om proyek-proyek yang berkualitas di atas dari kita yang punya manfaat buat orang lain dan menciptakan dan mengerakkan roda ekonomi setiap daerah sulbar menunggu sekali untuk mengembangkan daerah mereka potensi-potensi Indonesia sangat luar biasa kenapa kita mesti membuat atau menciptak metode platform orang lain yang sesuai dengan daerah mereka yang mereka ciptakan untuk mengembangkan daerah mereka sedangkan kita daerahnya yang berbeda status sosial eh sorry tingkat sosial berbeda budaya berbeda dan itu keunikan kita dan itu semua peluang bagi setiap pengembang teknologi atau IT ya kan untuk menciptakan sesuai dengan kondisinya luar biasa om terima kasih om itu merupakan sebuah yang kata-kata yang membuat saya sangat menyentuh hati saya gitu bahwa om punya perhatian lebih terima kasih om terima kasih oh kalau dekat om kita pelukan om om Salmon om Salmon ini saya lihat kalender om bulan Purnama tanggal 18 om jam 7 itu itu kalender matahari apa kalender Indonesia sebab saya tanyanya sama om Bim itu itu kalau bulan Purnama mesti tanya sama om Bim deh sama om Bim ya 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 lagi dua hari lagi dua hari Lagi dua hari Bentar lagi Bentar lagi Sabar sabar saudara-saudara Terima kasih Ini kayaknya mau TMP-nya Tengah 18 ya Kayaknya Om Jimmy Kira-kira gini Om Salon Sebelum kita lanjut Kira-kira ini dari Om Salon Selanjutnya CEO-nya Saya kira teman-teman yang nanti Di perlaunch-nya ini Terus pasaran Terus putus Om, soalnya Om Halo ya Ya Nah menurut Om Salon Bagi teman-teman yang di perlaunch itu Sebaiknya mereka hold Apa langsung jual Jual setengah Bagaimana Om Silahkan invest Dari seorang CEO-nya Oke Ini saran yang sering saya Ini saran yang sering saya kasih tau Kepada publik Ini risk management saya Selama waktu saya menjadi trader Kalau saya masuk 100 ribu Pada saat dia Jadi 200 ribu Maka saya ambil modal saya 100 ribu Ya Jadi Yang sisa di dalam Wallet saya adalah Floating profit Atau floating profit supply Kan seperti itu ya Kita gak ngomong value Floating profit supply Nah Buat saya itu akan membuat Saya tidur tenang Itu saya Itu saya Gitu loh Tapi kalau buat teman-teman Biasa kan ada tipikal orang yang high risk Saya juga kadang-kadang high risk Gitu loh Kalau teman-teman yang punya kebutuhan Pasti kan harus banyak hitungannya Untuk membuat Jiwa teman-teman itu aman Dalam sisi trader Menjadi seorang trader Itu yang saya sarankan Tapi kalau misalnya Apa namanya Suka Suka high risk Ya itu Decision teman-teman semua Itu saja sih Kalau dari saya Saya gak bisa Mau kasih tau lebih segala macem Tapi ingat Lihat dulu posisi Anda entry Kalau telat Terus ya Kata om salmon Dua kali ini Ya iya Ya sabar Nah kalau gitu lah Namanya juga kalau nyangkut Mau diapain lagi Tapi makanya saya bilang Harus punya analisa Ya harus punya analisa Tolong itu Oke Terima kasih Oke Flo Rizky sudah ready bro Ready om Oke silahkan Lo lanjut Oke jadi teman-teman Kita Pasang ya Teman-teman ya Kemudian Pemotoran pertama Itu untuk Kita mendapatkan Pemotoran Masih-masih 10 dolar Silahkan Berdasarkan Satu Dua Tiga Saya Gue udah Ngalah ya Hari ini ya Next time ya Oke Silahkan Soalnya kalau Bro Cryptoin Ninja Ikut Pasti dapat Oke Selamat buat si Kampret Wah Si Kampret Poki banget Ya Selamat ya Buat si Kampret Oke Selanjutnya Oke Selamat Buat Rizky Terima kasih Silahkan yang tempat Silahkan yang tempat Oke Selamat buat Sekarang yang tempat Terus yang terakhir Terus yang terakhir Terus yang terakhir Terus yang terakhir Oke Selamat buat Oh Oh Eka Oke Yang terakhir Satu Baju S-S-S-S-S-M-T-L ya Oh Joseph Belis Belis lagi Oke Selamat Om Joseph Om Joseph Lagi Oke Oke Buat teman-teman Yang Sudah mendapatkan Tadi 56 S-S-S-Bolar Langsung Di DM Malah Ke Om Salman Oke Oke Kita lanjut lagi Jadi Om Salman Jadi Jadi Amadi CID Om Halo om Halo Halo om ya Ini Jadi Belum ada Flayer saya rasa udah dia belum Jadi udah gak apa-apa Lalu disini Oke Teman-teman saya kira ada Masih 62 ribu orang Orang penasaran nih Kira-kira Bocoran gak Nunggu semua nih Enggak Enggak ada bocoran buat itu Nanti bisa diomelin Harganya berapa sih om Satu BNB itu dapat berapa om 0,005 kali 5 BNB pesui Itu inisialnya ya Bagi aja om 250 BNB Dibagi 5 juta Sui 50 juta Sui Oh berarti yang didisibusikan 50 juta dari 100 juta Om ini Kali bagi aja dong Ya om ini kayaknya mau masuk 100 BNB ya 200 om Mantap Habis datu 50% Tapi jual Jual sawat tetangga dulu saya om Wah itu Tetangganya dinikahi dulu ya om Enggak om Kebetulan saya mau diangkat om Dia kata anak Jadi Dia mau diangkat Yes om Terus ya Ya Mungkin gini aja om Nanti setelah ini Kita diskusi bebas Terakhir biar Setelah teman-teman yang lain Dia ada Ya Setelah Proses statement dari Salman Silahkan Proses statement saya Sama Seperti yang tadi saya Waktu di wawancara Sama media mainstream Saya ngomong begini Indonesia itu Tidak keturangan orang pintar Tetapi Keturangan fasilitas Dan wadah Yang mensupport Ide-ide mereka Dan Memberi dukungan Sorry Bukan memberi dukungan Tapi Dan Menciptakan ide-ide mereka Yang bisa bermanfaat Buat orang banyak Jadi kita butuh wadah Support Dan pelopor Karena Pengalaman saya Teman saya Tadi teman sekelas Waktu SMA Dia Menciptakan Gerbong kereta api Di Singapura Semua kereta api MRT di Singapura Ciptaan dia Desainan dia Desain dia Orang Kepintar itu Tapi Tapi tidak Mempunyai Wadah Di Indonesia Dan wadah itu Tercipta pada Jamannya Gebener Pak Ahok Dia nelfon Namanya Sylvie Sylvie Gunawan Di telepon Balik Kembangkan Indonesia Dan dia selesaikan Bukas dia Dengan gaji Lebih rendah Ini Membuktikan Bahwa Kepintar itu Di Indonesia Masih cinta Indonesia Tapi Fasilitas dan Wadahnya Tidak Ada Supportnya Tidak ada Proctornya Tidak ada Dan saya Ingin Mungkin Penggagas ini Kami Tapi harapan Saya Yang meneruskan Jangan Kami Kami butuh Orang yang Lebih muda Lebih Berkreatif Punya ide luas Yang menjalankan Dan mengembangkan Kami yang Membukakan jalan Kalau temah Belukar di depan Kami yang potong Kalian yang Membuat asfalnya Lalu nanti Ada yang bikin mobilnya Habis itu Kemudian kita cari Jalan tol Gak om Itu berjalan terakhir Gitu sih harapan saya Terima kasih om Tadi om Tian Tidak 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 Mungkin Nambah sedikit Aja Di luaran Bisa ada CZ Ada Vitalik Itu bukan Karena orang luar Lebih pintar Dari kita Sebenarnya Tapi di luaran Itu karena Mereka saling Support Satu sama lain Nah CZ Kita gak kenal Vitalik Kita gak kenal Kita kenal Bang Salmon Ya Jadi kalau Di luar Ada CZ Di Indonesia Ada Bang Salmon Kita tinggal Support Itu Om Salmon Gak takut Tapi Di sebelah Salmon Ada ikan tongkol Sebanyak lagi Tenggiri Om Dilalap Gini 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 Om Saya Agak Berat Mendukung Om Agak Kurang Pro Saya Kalau Gak Tau Jamnya Terima kasih Pendasaran Nanti Masih ada Waktu Meditasi Sehari Semalam Oke Jadi Jambung Dari yang Bisa Bagus Terima kasih Baru kali ini saya mendengarkan Seorang Om Pian itu Salah dari Dan saya pun juga sangat inspirasi Sebenarnya juga Benar sekali Tidak ada apa-apanya Apa adat pun yang Suaranya gak jelas Om Pian Halo Oke Saya ulangin Apa yang dibilang sama Om Pian tadi itu Benar banget Seorang Di luar sana itu Tidak ada apa-apa Jadi Seperti teman-teman tahu Di sini Bikin di luar sana Banyak orang yang bilang Bikin blockchain Kita gak tahu Bapan dia bisa merealisasikan Tapi sebenarnya blockchainnya sudah ada Ya Misal ini Karya anak masa Apa yang kita berkondisi Kalau bisa bergolaborasi Mungkin itu dulu untuk rangkaian Amal penerbangan ini Silahkan bagi teman-teman Riset sendiri lagi Kalau saya kembali Saya lihat Ini project Kalau misalnya Masuk kembali Skiat atau Rukul Ini Pasti Saya pikir sekali Karena Strategi yang Berarti Salmon berani Melahirkan Perubahan yang luar biasa Kalau bisa dibilang 101 Belajar Ya Om Salmon Jadi Jadi dari sana Teman-teman Lihat Langsung Mengadakan Telepon Akhirnya Sangat siap Sekali Dan hal yang penting Yang saya pribadi Lihat Ini Pengaluhan Seorang Amal Salmon Oke Tetap semua Ketujuan ada di dalam Teman-teman Ini Terima kasih